Wiro Sableng 081, Dendam Manusia Paku Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episod, Dendam Manusia Paku Satu gerobak yang ditarik kuda coklat tinggi besar itu meluncur kencang di jalan kecil menurun berbatu-batu Lelaki berwok bertelanjang gada berbadan kokoh penuh otot dan memiliki cuma satu mata, menarik tali kekang kuda kuat-kuat Tapi kuda itu tidak bisa dikendalikan lagi Semakin ditahan tali kekang, semakin kencang kuda menggerakkan kakinya Di sebuah tikungan, gerobak hampir terbalik, pengemudinya nyaris terlempar Kuda Jahanam, aku memang ingin cepat sampai Tapi tidak mau celaka teriak lelaki bermata satu kembali dia tarik tali kekang Kepala kuda penarik gerobak tersentak ke belakang Dari hidungnya dan mulutnya keluar cairan berbusa Binatang ini meringki keras Tapi sama sekali tidak berhenti Di balik tikungan, jalan semakin menurun, tambah sempit dan batu-batu besar bergelimpangan menyembul ke permukaan tanah Beberapa puluh tombak di bawah tampak waduk selorjo Dalam musim kemarau panjang Dalam musim kemarau panjang waduk itu tak lebih dari sebuah lembah dalam berlumpur Ditumbuhi semak tak belukar dan pepohonan liar serta tebing batu Binatang Jahanam ini benar-benar tidak mau berhenti Sebentar lagi gerobak pasti meluncur ke lembah Aku tidak mau celaka Edan lelaki di atas gerobak Pergunakan tangan kiri membuka tali yang mengikat sebuah peti besi ke tiang gerobak Hanya sesaat lagi gerobak itu akan mencebur ke dalam waduk Dia menyambar peti besi lalu melompat dari atas gerobak Peti besi yang dipegang dengan tangan kirinya cukup berat Tapi hebatnya, begitu melompat ke udara dia mampu membuat gerakan jungkir balik Dan ketika turun kedua kakinya tepat menjejak sebuah batu besar di bibir waduk Dari atas batu itu dia melihat kuda dan gerobak menghambur masuk ke waduk Salah satu rodanya mental, meloncat ke udara dihantam batu besar Kuda besar itu meringki keras beberapa kali lalu amblas ke dalam lumpur di dasar lembah Hanya sesaat kakinya tersembul melejang-lejang, sebelum akhirnya lenyap dari pandangan Lelaki berwokan yang matuk kirinya picak itu geleng-geleng kepala Setelah menarik nafas panjang peti besi diletakkannya di batu lalu dia duduk di atas peti itu Pemandangan hebat tiba-tiba ada orang berucap di belakang si berwok Lalu terdengar tawa mengekeh Dia cepat berpaling dan cepat melengak kaget Dia memiliki kepandayan luar biasa tinggi Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kemunculan orang ini Jawabnya hanya satu Orang itu pasti memiliki kepandayan lebih tinggi Lelaki bertelanjang dada ini segera berdiri Aku sudah menunggu lama Kukira kau tidak muncul Turunlah dari atas batu Aku tidak suka berbicara mendengak terus-terusan Lama-lama leherku bisa salah urat nanti orang yang bicara kembali tertawa mengekeh Dia adalah kakek bermata jeling yang selalu berputar liar kian kemari Tubuhnya pendek dan pada punggung dekat leher ada sebuah punuk Kakek ini mengenakan jubah merah menjelah tanah Rambut kumis dan janggutnya putih awut-awutan Pada keningnya terikat secari kain merah Di tangan kirinya dia memegang sebuah kantong kain tebal yang isinya cukup berat karena kantong itu tampak membuyut ke bawah Lelaki di atas batu melompat turun Tapi dia tidak mau terlalu jauh dari peti besi yang diletakkan di atas batu itu Apakah aku berhadapan dengan kakek sakti penguasa tunggal kawasan timur yang biasa disebut dengan panggilan yang mulia datuk bulu lawang dari gunung welirang si kekek matu juling menyeringai Kalau sudah tahu kenapa tidak segera memberikan penghormatan pada yang mulia ujarnya Ah lelaki bertelanjang dada menyeringai Dia usap berwoknya lalu memberikan penghormatan Kakek yang dipanggil yang mulia datuk bulu lawang itu tertawa panjang Metu jelingnya berputar-putar Aku sendiri apakah sedang berhadapan dengan Raja di Raja Rampok Besar kawasan utara selatan bergelar warok pakai raja penguasa rimba belantara utara selatan lelaki metapicak menyerangai Nama yang barusan kau sebut itu memang aku orangnya yang mulia ah Akhirnya kita bertemu juga Kabarnya matamu yang tinggal satu punya kesaktian yang tiada tandingan Mampu melelahkan besi dan menghancurkan batu Apakah kau bisa mempertunjukkan kehebatanmu di hadapanku yang mulia datuk bulu lawang Waktu kita sempit sekali Mengapa membuang percuma dengan segala pertunjukan yang tidak-tidak kau betul warok pati raja Tapi bagaimana aku bisa tahu bahwa yang di hadapanku ini benar-benar adalah warok pati raja Orang yang membuat perjanjian denganku akan menyerahkan sejumlah batang emas untuk sesuatu yang aku miliki Dan tengah menjadi incaran puluhan tokoh dunia perselatan Pada akhir ucapannya, si kakek gerakan sedikit tangan kirinya yang memegang kantong tebal Si metapicak menggerendeng dalam hati Tapi memang si kakek itu betul Maka dia pun berkata Kalau itu maumu, harap lihat batu di seberang sana Katanya sambil menunjuk ke arah sebuah batu besar di pinggiran waduk sebelah kiri Batu itu terletak sekitar tiga tombak dari tempat mereka berdiri Kakek bermata jeling putar kepalanya ke arah batu besar Perlahan-lahan lelaki bertelanjang gada arahkan pandangan metu kanannya pada batu besar itu Bibirnya tampak bergetar Metu kanan itu keluarkan suatu kilauan aneh Terdengar suara us disertai membersitnya sebuah sinar berwarna hitam Keraak Biar batu besar di sebelah sana retak di sembilan tempat Lalu hancur berkeping-keping Luar biasa Benar-benar luar biasa Tak percuma kau jadi raja-deraja rampok utara selatan Si kakek memuji sambil teleng-geleng kepala Sekarang giliranku Buktikan bahwa kau memang yang mulia Datuk Bululawang Manusia sakti yang mampu menjebol tembok batu dengan tangan kosong si kakek tertawa panjang mendengar kata-kata warok patiraja itu Rupanya kau masih kurang percaya kalau aku memang yang mulia Datuk Bululawang katanya Lalu terbungkuk-bungkuk tubuh pendek berpunuk itu melangkah mendekati sebuah batu besar yang tingginya hampir sama dengan tinggi kepalanya Perhatikan baik-baik apa yang akan aku lakukan kata si kakek Aku tidak akan mengulang kedua kali Apapun yang akan aku lakukan ini jarangku perbuat dan berlangsung hanya sekejapan matah habis berkata begitu sampai di depan batu tinggi Si kakek gerakan tangan kanannya terdengar suara RRRRTTTT Tangan kanan-kanan si kakek amblas masuk ke dalam batu Ketika tangan itu ditarik kembali pada batu tinggi kelihatan lobang besar yang tembus dari satu sisi ke sisi lainnya Hebat sekali memuji warok patiraja Dia lalu menunjuk pada peti besi di atas batu di sampingnya Sesuai perjanjian, aku sudah membawa barang untukmu Apakah isi kantong itu barang untukku Datuk bulu lawang telan ludahnya lalu mengangguk Boleh aku melihat isi peti ini tanya si kakek Warok patiraja cepat membuka dua buah gendel besar pengunci peti Begitu pintu besi dibuka, membersitlah sinar kekuningan dari batangan-batangan emas yang ada di dalam peti Semua berjumlah 20 batang, berkata warok patiraja Datuk bulu lawang menyeringai Metu julinya memandang sekilas ke dalam peti Lidahnya berulang kali dijulurkan membasai bibir Warok patiraja tutup peti dan memasang gendelnya kembali Boleh aku melihat isi kantong itu tanyanya Silahkan lihat sendiri ujar si kakek Kantong kain tebal di tangan kirinya dilemparkannya pada warok Lelaki itu cepat menyambuti lalu membuka ikatan tali yang melilit kantong Begitu kantong dibuka, dia melihat setumpuk paku besar panjang lebih dari setengah sejengkal Paku-paku ini terbuat dari baja yang mengeluarkan sinar putih benderang Ada 30 paku di dalam kantong itu Kau sudah melihat Apakah kau kini percaya dan puas tanda serutannya Datuk bulu lawang seraya melangkah mendekati? Warok patiraja mengangguk Aku ambil paku-paku ini Kau boleh ambil emas dalam peti katanya Si kakek mengangguk Sekarang kau baru jadi raja-deraja rampok utara selatan Kelak jika kau sudah menjadi raja-deraja rimba persilatan Ku harap saja kau tidak lupa padaku katanya sambil menyeringai dan matujulinya berputar-putar Sekarang bantu aku menurunkan peti itu Kau meletakkannya terlalu tinggi di atas batu Warok patiraja ikat tali penutup kantong berisi paku Lalu mengikatkan benda itu ke sabuk besar di pinggangnya Dengan dua tangannya yang kukuh Ditariknya peti besi berisi 20 batangan emas Untuk menarik peti Warok terpaksa membelakangi si kakek Pada saat itulah tiba-tiba tangan kanan Datuk bulu lawang lesat ke pinggangnya Warok patiraja menjerit dahsyat Ketika tangan kanan Datuk bulu lawang menghancurkan tulang pinggangnya terus menembus perut Ketika tangan itu ditarik Sebagian usus besar Warok ikut terbetot dan menyembul di bagian belakang tubuhnya bersamaan dengan kucuran darah Si kakek tertawa tinggi Manusia tidak tahu diuntung Manusia jelek sepertimu bercita-cita Pagilah hendak jadi raja-deraja dunia persilatan Huh dia meludah ke tanah Lalu sekali rembut saja dia rampas kantong berisi paku yang tergantung di sabuk Warok Benda ini cepat disimpannya di balik jubah merahnya Kemudian sekali berkelebat dia sudah berada di atas batu Peti besi yang berat itu Seperti menjinjing keranjang kosong dengan mudah ditentengnya Sebelum melompat turun Dia berpaling pada Warok dan mengumbar tawa mengekeh Dasar tolol Mana ada rampok yang menjadi penguasa tunggal dunia persilatan Ha 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 Selamat tinggal patiraja Selamat menghadap penguasa akhirat Mungkin disitu kau bisa jadi raja-deraja akhirat Ha 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 saat itu Warok berada dalam keadaan sekarat Tubuhnya bersimbah darah dan isi perutnya semakin banyak membusai lewat lobang besar di pinggang dan di perutnya Tersandar pada sebuah batu di belakangnya Dia masih bisa keluarkan ucapan Datuk keparat Kau kira kau bisa kabur begitu saja Metu kanan Warok patiraja keluarkan kilauan aneh Metu itu memandang lurus-lurus ke arah sosok datuk bulu lawang yang meninggalkan tempat itu dengan cepat Seng datuk rupanya tidak bodoh Dia sengaja mengambil jalan lari begitu rupa hingga satu garis lurus dengan batu-batu besar yang ada di tempat itu Dengan demikian tubuhnya terhalang dari pandangan metu Warok yang berbahaya itu Akan tetapi di satu tempat Warok masih sempat melihat sosok kiri si kakek keluar dari garis lurus yang menghalangi dirinya dari batu-batu besar Bibirnya bergetar Mus sinar hitam melesat Di depan sana terdengar jeritan datuk bulu lawang Bahu kirinya hancur di sambar sinar sakti yang keluar dari metu kanan Warok Tangan kirinya putus dan hancur berantakan di udara Kakek ini jatuhkan diri ke tanah, mengerang kesakitan, sementara darah mulai membasai jubah merahnya Sekujur tubuhnya mengginggil dan mulai terasa panas Dengan dua jari tangan kanannya, datuk bulu lawang cepat menotok dada kirinya Lalu terseok-seok dia tinggalkan tempat itu Peti besi di jinjingnya erat-erat di tangan kanan Nafasnya tak karuhan Di tepi waduk, Warok Pateraja berusaha mencari sosok si kakek dengan pandangan metu kanannya Dia maju beberapa langkah, namun tak bisa berbuat banyak Di satu tempat lututnya menekuk Tubuhnya amruk ke bawah lalu tergelimpang di tebing waduk selorjo Gadis berpakaian ringkas warna ungu itu memacu kudanya sepanjang pesisir selatan Lalu memblok tajam memasuki kawasan luas ditumbuhi pohon kelapa Pita ungu di atas kepala dan selendang ungu yang melingkar di leharnya melambai-lambai ditiup angin Jauh di depannya memujur deretan bukit-bukit Tujuannya adalah salah satu dari puncak bukit itu Agaknya dia tidak akan sampai ketujuan dalam waktu dekat Kuda tunggangannya sudah terkuras seluruh tenaganya karena dipacu sejak pagi buta tadi Semakin jauh dia masuk ke pedalaman semakin tak terdengar deru ombak yang memecah di pantai Udara pesisir yang tadinya panas menyengat kini mulai menyejuk karena hembusan angin dari bebukitan Semakin dekat ke arah bukit-bukit itu, udara terasa lebih sejuk Menjelang rembang petang, kuda dan penunggangnya akhirnya sampai juga di kaki bebukitan Namun justru disitulah kuda itu melepas sisa tenaganya yang terakhir Dia tak sanggup lagi berlari Langkah keempat kakinya gemetaran Sebelum binatang itu tersungkur, gadis berbaju ungu melompat Dia cepat pegang leher kuda agar tidak terjerembap keras Binatang hebat Aku tak akan memaksamu naik ke atas puncak bukit sana Aku tertaksa meninggalkanmu di tempat ini Aku dikejar waktu, si gadis memandang berkeliling Hatinya merasa lega ketika dia melihat tak jauh dari sana ada sebuah telaga Walau akhirnya tidak terlalu bening, namun cukup menolong kuda yang sudah setengah mati kepayahan itu Dipetiknya beberapa helai daun, dengan cepat dibentuknya seperti panci kecil Lalu dengan benda itu diciduknya air telaga dan disiramkannya ke mulut serta kepala kuda yang terbujur di tanah Sampai delapan kali memberi minum baru si gadis berhenti Aku harus pergi sekarang Kuharap kau mau menunggu di sini barang satu malaman Setelah mengusap leher dan kepala binatang itu beberapa kali Gadis berpakaian serba ungu ini segera berkelebat tinggalkan tempat itu Tepat pada saat matahari tenggelam, gadis ini sampai di puncak bukit Dalam kerenangan, dia berlari menuju bagian timur hingga akhirnya tiba di sebuah bangunan batu yang pintunya tertutup oleh sejenis pohon merambat Si gadis tak berani menyebabkan daun-daun petohonan itu, apalagi masuk ke dalam Setelah menarik nafas panjang, dia berseru Guru, saya datang Tak ada sahutan Guru, saya angini muridmu datang sesuai pesan ia berseru lebih keras Dari dalam bangunan batu terdengar suara batuk-batuk beberapa kali Jangan-jangan orang tua itu sedang sakit, pikir si gadis Dia beranikan diri melangkah mendekati pintu bangunan Tiba-tiba ada suara seperti orang menyembur dari dalam bangunan Bersamaan dengan itu menebar bau tua harum sekali Gadis baju unguh hentikan langkahnya Ah, dia ada di dalam rupanya, kata si gadis lega, dan kini tampak tersenyum Kembali dia melangkah maju Mendadak, us ada kilatan api Lalu daun-daun pohon jalari yang bergelantungan menutupi pintu bangunan batu tenggelam dalam kobaran api Muridku, masuklah Aku memang sudah lama dan penat menunggumu Anggini seng murid tentu saja jadi terkesiap Bagaimana dia bisa masuk dalam bangunan sementara satu-satunya jalan masuk tertutup oleh kobaran api? Hai, apakah kau sudah puli anggini? Tak kau dengar aku menyuruhmu masuk terdengar suara orang di dalam bangunan agak gusar Guru, jangan bicara saja, masuklah orang di dalam bangunan batu Akhirnya membentak hilang kesabaran Sesaat si gadis masih terkesima Namun di lain kejap dia gerakan tangan ke leher membuka gelungan selendang ungu Lalu melompat ke arah pintu seraya mengibaskan selendang tiga kali berturut-turut Tiga gelombang angin meneru dasyat, menerbangkan pasir dan batu-batu kecil Melabrak daun-daun pohon jalari yang dikobari api Api yang membakar pohon serta merta padam Sementara pohonnya sendiri tidak patah atau remuk dihantam tiga gelombang angin tadi Ketika seng darah melompat masuk ke dalam, selendang ungunya sudah melingkar kembali di leharnya Di dalam bangunan kini terdengar suara tawa bergelak Lalu, geluk-geluk-geluk menyusul suara seperti seseorang tengah meneguk minuman dengan lahap Di dalam bangunan, angini sempat terkesiap Ah, belum berubah juga dia rupanya Lalu gadis ini cepat-cepat menjura lalu duduk bersimpuh di lantai Hebat! Jurus selendang dewa memagut naga membuka mematahari yang kau mainkan tadi sungguh sempurna Kalau tidak ku begitu kan tadi, mana kau mau memperlihatkan kepandayanmu? Ha, ha, ha guru, harap maafkan murid Saya tak tahu kalau guru bermaksud menjajal kepandayan saya yang rendah orang di hadapan si gadis tertawa mengekeh Lalu, geluk-geluk-geluk enak saja dia meneguk sejenis minuman keras yang harum dari bibir Salah seorang di dengkot rimba perselatan dimersa itu Guru, apakah kau selama ini sehat-sehat dan baik-baik saja angini bertanya? Ya, ya aku selalu sehat dan baik-baik saja Berkat ini jawab dewa tuak sambil menepuk bumbung-bumbung bambu di pangkuannya Saya gembira mendengar hal itu, kata Seng Murid Dia diam sesaat lalu baru meneruskan ucapannya Sesuai pesan yang saya terima, saya sudah datang dan berada di hadapan guru Gerangan apakah guru memanggil saya ah, kau rupanya tak mau berbasa basi Ingin langsung pada tujuan, dewa tuak tersenyum lebar Dia usap-usap janggut putihnya beberapa kali baru teruskan ucapan Baiklah, aku memang perlu bicara padamu Anggeni muridku, ketahuilah dunia perselatan dalam waktu dekat ini akan dilanda malapetaka besar Kalau orang-orang tua buruk seperti ku ini tidak lekas-lekas mengambil tindak pencegahan Rupanya ada tokoh-tokoh susat kelolongan hitam hendak berbuat olah tanyaan gini Bisa dikatakan begitu Tapi pangkal bahayanya adalah seperti yang akan aku tuturkan padamu Puncak gunung kelut Langit tampak mendung sejak pagi Seng Surya sama sekali tidak kelihatan menyembul Keadaan saat itu seolah menjelang malam hari Sementara hujan turun rintik-rintik dan udara terasa sangat dingin Di tempat persemadiannya Eyang Gusti Kelut Agung duduk bersilah di lantai Hanya beralaskan sehelai kulit kambing Kedua tangannya diletakkan di atas paha Metel, terpejam, tubuh tak bergerak barang sedikit pun Kalau saja tidak ada hembusan nafas yang menimbulkan asap tipis akibat dinginnya udara Orang tua berusia hampir 100 tahun ini tidak beda seperti sebuah patung Walau usia sudah lanjut begitu rupa, tapi dia masih memiliki tubuh tegap dan wajah segar Semua ini akibat latihan jasmani dan kekuatan rohani serta hawa sakti yang sudah mencapai tingkat tinggi dan jarang orang menguasainya Di hadapan Eyang Gusti Kelut saat itu duduk seorang lelaki berusia 30 tahun Dia hanya mengenakan sehelai cawat sehingga kelihatan tubuhnya yang kukuh penuh otot Pada leher dan dadanya terdapat banyak tanda-tanda kemerahan seolah bekas gigitan Lelaki muda ini tidak hitam ataupun coklat tetapi berwarna kehijau-hijauan membersihkan sinar aneh kalau tak dikatakan menggidikan Lelaki ini menatap pada kakek yang ada di hadapannya Dia sudah berada di tempat itu sejak malam tadi Dan Eyang Gusti Kelut masih saja bersemadi Sampai kapan dia harus menunggu? Kalau dengan orang lain mungkin dia berani mengganggu semadi itu atau meninggalkan si kakek begitu saja Tapi terhadap Seng Guru tentu saja dia tak berani berbuat begitu Waktu berjalan terus Seng pun datang Udara terang sedikit tetapi Seng Surya masih belum kelihatan Sepasang macu hijau lelaki muda itu melihat gerakan pada urat nadi di leher yang Gusti Kelut Agung Hatinya menjadi lega Ini satu pertanda bahwa si kakek akan mengakhiri semadinya Benar saja Tak lama kemudian terlihat getaran-getaran teratur pada bagian dada orang tua itu Setelah itu kepalanya bergerak sedikit Menyusul dengan terbukanya kedua matanya sedikit demi sedikit Begitu melihat metu Seng Guru membuka Pemuda tadi segera membungkuk dalam-dalam Kepalanya hampir menyentuh kaki si kakek Dan dia tetap dalam keadaan seperti itu sampai dia mendengar suara yang Gusti Kelut Agung berkata Sandaka Arto Gampito kau boleh mengangkat tubuhmu Lelaki muda itu cepat angkat tubuhnya Duduk dengan sikap tegak dan memandang pada orang tua di hadapannya Dua mata bening yang Gusti Kelut Agung serta merta melihat perubahan besar telah terjadi dengan diri muridnya Hatinya memelah sedih Dua puluh tahun lebih aku mendidiknya untuk menjadi manusia berbudi pendekar sejati Ternyata semua itu sia-sia belaka Ya Tuhan, apa dosaku padamu hingga kau turunkan malapetaka ini pada muridku Jika dia yang berdosa biar aku yang menampun semua dosanya Jangan dia Diriku akan segera datang menghadapmu Tapi dia masih muda, jalan hidupnya masih panjang Ya Tuhan, aku mohon petunjukmu Eang, saya datang menghadap Eang Semoga kedatangan saya berkenan di hati Eang Sandaka, aku senang melihat kau datang Tapi hatiku juga sangat sedih melihat keadaanmu seperti ini Berucap Eang Gusti Kelut Agung dengan suara tersendat Saya tahu bagaimana perasaan Eang Namun mungkin semua ini sudah jalan nasib saya Semua yang terjadi adalah kelalaian dan kesalahan saya Biarlah kelak saya yang menanggung hukuman atas segala dosa Sandaka, apa yang sudah terjadi memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi Mungkin suatu ketika ada suatu kekuatan atau mukjizat yang bisa mengembalikan dirimu seperti dulu lagi Namun yang sangat aku sesalkan adalah karena kau tidak mendengarkan nasihatku Ketika kau ku lepas tahun lalu aku sudah berpesan Jangan sekali-sekali kau dekati apalagi berhubungan dengan kunti ambiri perempuan jahat bergelar Dewi Ular itu Sejak kau berada di sini, aku tahu secara diam-diam dia datang mengintai dan memperhatikan dirimu Dia terpikat pada dirimu Ternyata kau bukan saja masuk pada perangkapnya tapi juga jatuh cinta padanya yang saya tahu dosa dan kesalahan saya Ketika ayang melepas saya setahun lalu walau memiliki kepandayan tinggi tapi saya masih buta pengalaman Dunia luar serba asing bagi saya Sampai akhirnya saya masuk dalam perangkap Dewi Ular Saya tidak mampu mencegahnya Saya berada di bawah kekuasaannya, tak mampu keluar dari genggamannya Orang tua di hadapan sandaka menarik nafas panjang Jangankan kau, orang yang berkepandayan tinggi seratus kali darimu pun sekali melakukan hubungan badan dengan Dewi Ular Seumur hidup tak akan sanggup membebaskan diri dari cengkeramannya Seumur hidup akan jadi budak nafsunya Cairan dalam tubuh Dewi Ular telah mengalir dalam darahmu Tak mungkin dibersihkan lagi lama sandaka termenung mendengar kata-kata gurunya itu Apa yang diucapkan orang tua itu memang benar adanya Sejak dia terpikat dengan Dewi Ular dan melakukan hubungan badan sampai beberapa kali Sejak itu pula dia tak mampu membebaskan diri dari kekuasaan perempuan itu Dia melakukan apa saja yang diperintahkan tanpa berpikir apakah hal itu baik atau buruk Ayang, kalau memang begini keadaan saya, saya bersedia menerima hukuman apapun Hukuman bisa saja dilakukan atas dirimu Tidak oleh ku, mungkin oleh orang lain Mungkin juga oleh dirimu sendiri Maksud ayang, saya sebaiknya bunuh diri saja tanya sandaka Orang tua itu tersenyum pahit Dia melihat ada kilatan aneh pada sepasang medsi muridnya Aku tidak menganjurkan kau melakukan bunuh diri Ketahuilah, tidak suatu kekuatan pun di dunia ini yang sanggup membunuhmu Kecuali kekuatan Tuhan atau atas petunjuk darinya Cuma, aku melihat masih ada satu jalan Ada penyakit dalam tubuhmu untuk mengobatinya Harus melenyapkan sumbernya Maksud tiang? Sanggupkah kau membunuh Dewi Ular? Para sandaka Arto Gampito tidak berubah Tapi sanggul lagi-lagi melihat ada kilatan cahaya menggidikan di kedua medsi muridnya Sandaka, coba kau perhatikan dirimu Pakaianmu hanya selembar cawat seolah kau hidup di zaman manusia tidak beradab Pengaruh cairan tubuh beracun Dewi Ular membuatmu hanya bisa tidur satu tahun sekali Itu pun tidak bisa lama dan tak diketahui kapan kau bisa tidur Dua bola matamu hijau juga akibat pengaruh cairan dari tubuh Dewi Ular Di situ kekuatanmu terpusat Kau dijadikan hamba sahayanya bukan cuma sebagai pemuas nafsu Tapi juga untuk melakukan apa saja yang dimintanya Coba kau ingat, sudah berapa banyak orang-orang perselatan yang menjadi korbanmu atas perintah Dewi Ular Yang gusti kelut agung hentikan ucapannya Dia melihat tubuh muridnya bergetar lalu kulit tubuh sampai keleher terus ke muka perlahan-lahan berubah ke hijau-hijauan Di dalam diri Sandaka, tiba-tiba saja ada suara iblis menggelegar Orang tua ini harus ku bunuh Harus ku bunuh Tapi dia guruku Dia guruku Persetan siapapun dia adanya Harus ku bunuh sekarang juga Sandaka berdiri Kau mau kemana muridku tanya eh yang gusti kelut agung Saya terpaksa harus mem, Sandaka tidak teruskan ucapannya Agaknya dia masih bisa menguasai diri Saya harus pergi sekarang juga eh yang dia putar tubuhnya cepat-cepat Tunggu dulu Sandaka Masih ada satu hal yang mau aku bicarakan Ini sangat penting karena masih menyangkut kehidupan masa depanmu Saya sudah tidak punya masa depan eh yang Sandaka segera hendak beranjak pergi Dengarkan dulu apa yang akan ku katakan Baru kau boleh pergi Jika yang memaksa, saya terpaksa Membunuhku ujar si orang tua dengan senyum kecut Kau boleh membunuhku setelah mendengar penuturanku Warna kulit dan bola mati Sandaka semakin menghijau Badannya menggeletar tanda dia berusaha keras menahan gejolak keinginan untuk membunuh yang membakar dirinya Kalau begitu katakan saja cepat eh yang apa yang mau kau bilang 90 tahun yang lalu ketika aku masih kecil Guruku pernah bercerita tentang 30 buah paku sakti terbuat dari baja murni Paku ini dibuat oleh seorang syekh sakti yang bermukim di daratan Tiongkok Selatan Konon paku ini punya kekuatan daya penyembuhan luar biasa Aku mempunyai firasat paku sakti itulah yang sanggup membersihkan darah dalam tubuhmu Caranya, 30 buah paku itu harus dipantekan ke tubuhmu Mulai dari ubun-ubun sampai ke kaki Namun ada satu akibat yang tidak dapat bilakan Walau pengaruh Dewi Ular akan pupus dari dirimu Tetapi kau kelakuan berada di bawah kekuasaan baru yang mungkin lebih dasyat Ucapan eh yang gusti kelut agung terhenti ketika tiba-tiba ruangan semadi itu bergerar oleh berkelebatnya suatu bayangan hijau yang mengeluarkan angin mengandung hawa aneh Lalu terdengar suara orang berkata Sandaka, lama aku mencarimu Tak taunya kau berada di sini Bicara segala isapan jempol pepesan kosong seorang perempuan muda berwajah cantik luar biasa Mengenakan pakaian panjang terbuat dari sutra halus berwarna hijau Tiba-tiba tegak di samping eh yang gusti kelut agung Bau tubuhnya yang harum, menebar di ruangan itu Di atas kepala yang rambutnya dikondi besar di sebelah belakang ada sebuah mahkota kecil berbentuk kepala ular terbuat dari emas Memiliki sepasang netle, terbuat dari permata berwarna hijau Dewi seru Sandaka lalu cepat bangkit mendatangi perempuan itu Kekasihku jawab Dewi Ular seraya mengembangkan kedua tangannya Begitu Sandaka sampai di hadapannya, langsung dirangkulnya Sandaka membalas penuh nafsu Dewi Ular julurkan lidahnya Sandaka hisap lidah itu sampai mengeluarkan suara keras Tidak hanya sampai di situ Seolah mereka hanya berdua saja yang ada di situ Keduanya baringkan diri di lantai, berguling-guling sambil terus berpelukan dan berciuman Wajah eh yang gusti kelut agung tampak merah mengelam Dia membentak marah Manusia-manusia kotor Keluar kalian dari tempat ini Jangan kalian berani lagi menginjak puncak gunung kelut ini Dewi Ular tertawa tinggi Digegitnya leher Sandaka penuh nafsu hingga meninggalkan tanda merah Lalu dia melompat bangkit Sandaka ikut berdiri Sambil merangkul dengan lelaki itu Dewi Ular berkata Sandaka kekasihku, kau tadi mendengar segala macam ucapannya Betul? Aku memang mendengar Dewi, tapi aku tidak peduli Dewi Ular kembali tertawa panjang Ku rasa tua bangka ini hanya satu rongsokan tak berguna Apa pendapatmu Sandaka? Memang aku juga merasa begitu? Jawab Sandaka Wajah eh yang gusti kelut agung kaku membesi Sandaka Sebut nama Tuhanmu Bebaskan mirimu dari pengaruh jahat perempuan iblis ini Dewi Ular cuma ganda tertawa mendengar ucapan orang tua itu Apa tindakan kita terhadap manusia? Manusia tidak berguna di atas dunia ini Sandaka Dewi Ular kembali berucap Harus dibasmi Harus disingkirkan karena bumi tidak layak dihuni oleh orang-orang semacam dia Sandaka seru eh yang gusti kelut agung Kekasihku, aku senang mendengar ucapanmu Sekarang lakukan apa yang harus kau lakukan Bunuh tua bangka tak berguna itu Eh yang gusti kelut agung cepat berdiri ketika dilihatnya Sandaka Arto Gampito maju dua langkah mendekatinya Dua bola matanya menjadi sangat hijau Ketika lelaki ini mengedipkan kedua matanya itu Dua larik sinar hijau menduru menyambar ke arah kepala dan dada sang guru Orang tua itu membentak keras Sambil menyingkir ke samping Dia cepat membentengi diri dengan dua buah pukulan tangan kosong mengandung hawa sakti Angin yang keluar dari dua telapak tangan eh yang gusti kelut agung itu laksana derutopan dan mengeluarkan sinar kelabu Bum-bum dua ledakan menggelegar Asap kehuah dan hijau menutupi pemandangan Atap dan dinding ruangan runtuh Lantai mencuat hancur berantakan Sandaka dan Dewi Ular terlempar jauh Lalu jatuh di tanah saling menindih Ketika asap hijau dan kelabu pupus Kelihatanlah tubuh eh yang gusti kelut agung terkapar di antara reruntuhan bangunan Kepalanya hancur dan sekujur badannya remuk Seluruh sosoknya kelihatan hijau gelap Sandaka merasakan dadanya mendenyut sakit Nafasnya memburu Kau tak apa-apa Bisik Dewi Ular Hanya merasa sesak sedikit Jawab Sandaka Dia memandang ke arah mayat gurunya Lalu berkata Guruku, dia tewas Orang tua itu bukan gurumu Tukas Dewi Ular Dia tak lebih dari seorang tua bangka tolol Tak ada gunanya Kau telah melakukan sesuatu yang betul Membunuhnya aku bangga punya kekasih Sepertimu Dewi Ular Lalu merangkul dan menciumi Sandaka Keduanya berguling-guling di tanah Tempat ini terlalu dingin Bisik Dewi Ular Dalam perjalanan ke sini aku melihat ada sebuah pondok kayu Kalau begitu Kita segera menuju ke sana Jawab Sandaka Ya, memang itu mauku Tapi apakah kau tidak mau menggeluti dadaku terlebih dulu? Habis berkata begitu Dewi Ular buka lebar-lebar baju sutranya hingga payudaranya yang besar dan putih menyembul menantang Membuat Sandaka seperti mau gila dan langsung saja mendekapkan kepalanya ke dada perempuan itu Selagi Anggini masih termangu mendengarkan penuturan gurunya Dewa Tuak kembali teguk dengan lahap Tuak dalam bumbung bambu sampai mulut dan dagunya berselomotan Apa yang ada dalam benakmu Anggini? Penuturanmu mengerikan sekali guru Jawab Anggini Kalau Sandaka bisa membunuh gurunya sendiri semudah membalik telapak tangan Apalagi membunuh orang lain Justru itulah yang ditakutkan orang rimba perselatan Belasan tokoh tingkat tinggi dalam dunia perselatan telah dihabisinya Pada saatnya mungkin aku juga akan menjadi korbannya Aku dan kawan-kawan sudah siap menjaga segala kemungkinan Di luar terdengar kabar bahwa paku bajat putih dikuasai seorang kakek sakti yang terkenal dengan nama yang mulia Datuk Bululawang Orang ini kabarnya diam di gunung welirang Selakanya kakek Bululawang mencari kesempatan dalam kesulitan Dia gunakan paku-paku itu untuk kepentingannya sendiri Kenyataannya dia telah berhasil mengumpulkan sebagian besar harta kekayaan Dan membunuh tokoh yang menginginkan paku itu Di luaran tersiar kabar bahwa siapapun yang berhasil menguasai Sandaka Arto Gampito Maka ia akan menguasai rimba perselatan Berarti kejahatan akan berlangsung terus Mungkin begitu muridku Namun siapapun yang menguasai Sandaka akan lebih baik daripada saat ini Dia dikuasai Dewi Ular Lagi pula orang lain itu mungkin lebih bisa ditumpas daripada Dewi Ular Saya teringat pada senjata rahasia yang dulu guru berikan Kata Anggini sambil meraba pinggang pakaiannya Di mana tergantung sebuah kantong berisi senjata rahasia berbetuk paku terbuat dari perak Justru benda itu yang menjadi salah satu alasan aku memanggilmu kemari Ada selentingan bahwa beberapa tokoh silat menganggap paku itu adalah paku sakti keramat yang bisa melumpuhkan Sandaka lalu menguasainya Berarti kau harus hati-hati Anggini Salah duga bisa menjadi malapetaka bagimu Ucapan Dewa Tewak membuat Anggini merasa tidak enak Lalu apa yang harus diperbuat guru tanya gadis itu Aku mintakah segera mencari pendekar 212 Wirosa Bleng Dewa Tewak menghentikan kata-katanya ketika dilihatnya wajah sang murid tiba-tiba memerah Eh, ada sesuatu dalam benakmu Dewa Tewak Saya lebih suka kau menyuruh aku lakukan sesuatu yang lain daripada mencari pemuda itu Hem, aku tahu mengapa kau bicara begitu Kata Dewa Tewak sambil tertawa-tawa gelak-gelak Kau kecewa padanya karena baik dia maupun gurunya belum selesai membahas soal perjodohan kalian Saya tidak pernah kecewa jawab Anggini tegas walau diang diam hati sanubarinya memelas Saya hanya ingin mengatakan ini kepadamu guru Jika orang tidak suka, mengapa harus memaksahem Dewa Tewak bergumam sambil mengelus-elus bumbung di pangkuannya Tidak ada yang tidak suka Tidak ada yang memaksa Tapi, sudahlah Urusan perjodohanmu sudah ku bicarakan lagi dengan Sinto Gendeng beberapa waktu lalu Sewaktu aku menyambanginya di puncak gunung gede Urusan sekarang yang lebih penting adalah soal sanaka Sudah diketahui bahwa hanya paku baja putih itu yang sanggup melumpuhkannya Di tangan siapa paku itu sekarang juga sudah diketahui Yang belum diketahui adalah kapan sandaka tidur Dia hanya mampu ditundukan pada saat tidur Dalam setahun tidurnya hanya sekali Itu pun tidak lama Jadi kau harus mencari tahu kapan dan di mana tidurnya Kau juga harus mendapatkan paku sakti itu Agar tidak kejatuh ke tangan orang yang sama berengseknya seperti Dewi Ular Saya seperti mencari sebutir kelapa di tengah samudera luas Dewa Tua tertawa mendengar jawaban muridnya Itu sebabnya aku mintakah segera mencari pendekar 212 Kalau sudah ketemu Segera hubungi kakek segala tahu Pasti orang tua itu bisa menjelaskan yang kau perlukan Kalau begitu pesan guru segera saya lakukan Bolehkah saya minta diri sekarang tentu saja Tapi tidak perlu buru-buru Kita masih ada sedikit waktu untuk berbincang-bincang Apa kau tidak ingin menikmati tua kayangan ini Beberapa teguk si kakek tutup ucapannya Dengan melemparkan bumbung bambu ke arah muridnya Lemparan itu bukan sembarang lemparan Karena ujung bumbung bambu melesat menyambar ke arah dada Ang Chini Maklum sang guru lagi-lagi sedang menjajaki kemampuan Ang Chini Ang Chini cepat menggeser kaki Dan tubuhnya dimiringkan ke kanan Tangan kirinya diangkat sedikit Dan di lain kejap Bumbung yang dilempar dewa mabuk sudah di tangan kirinya Sosok dalam gelap itu menyelingap mendekati pintu bangunan di puncak bukit Tanpa suara seperti setan bergerak Sesaat dia berhenti Ada keraguan dalam hatinya Jangan-jangan dia tidak berada di sini Bagaimana aku harus menyampaikan pesan Di tengah jalan ada seekor kuda hampir mati kecapaian Pasti ada orang yang baru datang berkunjung sebelum aku ke tempat ini Berarti ada satu atau dua orang dalam bangunan batu itu Tapi mengapa keadaan sunyi? Tak ada lampu menyala Aku tahu betul kebiasaan orang tua itu Tidak bisa tidur kalau tidak ada lampu Baru saja orang di depan pintu bangunan batu membatin seperti itu Tiba-tiba ada suara menegur Hanya manusia jahat biasanya menyelingap ke tempat orang lalu Wut orang di depan pintu merasakan sambaran angin di bagian belakang kepalanya Hem, hanya manusia licik yang menyerang dari belakang orang ini Membalik dengan cepat seraya angkat tangannya melindungi kepala Duk dua lengan beradu keras dalam kegelapan Si penyerang terpental sampai tiga langkah dan keluarkan pekekan keras Yang menangkis terjajar satu langkah Aku seperti mengenali suara itu Kata penangkis sambil menahan bahu kanannya yang terasa mendenyut Dia besarkan kedua matanya Tapi malam begitu gelap Dia tidak bisa mengenali wajah itu Yang jelas suaranya adalah suara perempuan Dia tidak bisa berpikir panjang-panjang karena sosok di depannya kembali menyerang dengan cepat Gila jurus-jurus serangannya ganas dan menyerang bagian yang mematikan membatin yang diserang Karena mengalah dan hanya mengambil sikap bertahan Beberapa serangan lawan berhasil mendarat di tubuh dan lengannya Daripada lebih celaka orang ini berseru Hentikan serangan Antara kita mungkin sudah saling kenal Seorang kenalan tidak akan menyusup seperti seorang pencuri Hayaku bukan pencuri Kalau begitu maling Juga bukan Aku kemari mencari seseorang Lalu kah siapa? Katakan dulu siapa kau? Kurang ajar si perempuan memaki lalu kembali hendak menyerbu Kali ini dia melepaskan benda di leher yang sejak tadi melilitnya Hal ini dilihat orang di hadapannya Sehelai selendang Astaga Benar dugaanku Kau pasti Anggini Murid tokoh silat dewa tuak yang aku seganisi penyerang terkesiap Bukan saja menghentikan serangan tapi malah mundur beberapa langkah sambil memandang dengan metode basarkan Berusaha mengenal orang di depannya Wiro Anggini Dari dalam bangunan terdengar suara tawa mengekeh disusul Geluk, geluk, geluk suara orang minum dengan lahap Tidak lama kemudian keluarlah sosok tubuh orang tua berjanggut putih Dewa tuak, orang di depan Anggini memanggil lalu memberi hormat Dewa tuak tertua tergelak-gelak sambil bolang-balingkan bumbung bambu berisi tuak di depan dadanya Sementara Anggini tegak tidak bergerak dengan hati diliputi berbagai rasa Pendekar 212 Sableng Kau datang pada saat yang tepat Hingga muridku tidak susah mencarimu kata dewa tuak sambil berpaling kepada muridnya lalu berkata Aneh, kenapakah seperti patung dan gagu? Apakah kau tidak gembira ketemu dengan kakakmu ini, Anggini? Kalau saja tidak gelap, Wiro dan kakek dewa tuak miscaya melihat pipi Anggini yang bersembuh merah karena jengah Tentu, tentu saja kami bergembira guru Lama sekali kami tidak bertemu, ujar Anggini Betul, sahut murid yang sinto gendeng Kalau tidak salah hampir tiga tahunan Rejeki, pertemuan, maut dan langkah, memang bukan maunya manusia Itu semua kekuasaan Gusti Auloh Tapi kalau aku boleh nanya, gerangan apa yang membawamu kemari Wirohabis bertanya Kakek mendekatkan bibir ke bumbung dan mendungak Geluk, geluk, geluk lahap sekali dia meneguk tuak kayangan yang beraroma harum itu Saya diminta yang sinto menemuimu Hem, pesan apa yang kau bawa anak muda? Menyangkut masalah besar yang kini tengah berlangsung di rimba perselatan di tanah Jawa ini Munculnya pemuda berkesaktian luar biasa bernama Sandaka Artogampito Hambah Sahaya dan Buddha Nafsu Dewi Ular Apa saja yang diketahui gurumu tentang orang itu? Dewi Ular akan memergunakan Sandaka untuk menguas air rimba perselatan Beberapa tokoh silat tingkat tinggi telah dihabisinya secara keji Di puncak Merapi beberapa waktu lalu pendekar silat dari timur bergabung dengan jago dari selatan Mereka berjumlah empat belas orang Mereka berhasil menjebak dan mengurung Sandaka di sebuah lereng Namun semua disapu habis Sulit dipercaya ada orang memiliki kepandaian seperti itu Sandaka bukanlah manusia lagi, kata Dewa Tuak Dia berubah menjadi makhluk setengah iblis setengah dewa Sulit mengalahkannya Pengaruh cairan Dewi Ular yang mengalir dalam tubuhnya begitu hebat hingga tidak mempan pukulan maupun senjata tajam Selama tidak bisa dibersihkan dari pengaruh cairan itu Selama itu pula dia akan meraja lelah menuruti perintah Dewi Ular Saya dengar dia bahkan sudah membunuh gurunya sendiri Yang Gusti Kelut Agung Dewa Tuak mengangguk membenarkan ucapan pendekar 212 itu Siang tadi aku baru menceritakannya kepada Ang Chini Rimba perselatan benar-benar dalam cengkeraman mengerikan Kau tahu apa yang dilakukan pemuda sesat itu di puncak gunung Kelut setelah membunuh gurunya sendiri? Dia berzina dengan Dewi Ular di hadapan mayat gurunya sesaat tempat dekat bangunan itu dalam kesunyian itu Lalu terdengar suara Wiro bertanya Menurutmu kek, apakah ada satu cara menghentikan malapetaka besar ini? Saat ini aku hanya mengetahui satu kela Sandaka bisa dilumpuhkan dengan jalan memantek tubuhnya dengan 30 paku sakti terbuat dari baja putih murni Benda itu kini justru menjadi rebutan di kalangan perselatan Yang bisa memaku sandaka akan menguasai dirinya Kalau dia dari golongan hitam, kejadian buruk akan terulang Seperti Dewi Ular, orang itu akan menguasai sandaka untuk terbuat apa saja Hanya saja sandaka tidak akan sehebat berada di bawah pengaruh cairan Dewi Ular Berabe juga urusannya, ujar Wiro sambil garuk-garuk kepala Kek apakah sudah diketahui siapa pemilik paku sakti itu atau di mana beradanya? 30 paku baja putih murni itu berada di tangan seorang pendekar yang berjuluk Yang Mulia Datuk Bulu Lawang dari Gunung Welirang Datuk Bulu Lawang mengulang Wiro Ya, kau kenal dia? Siapa tidak kenal dia? Datuk Cabu yang suka melakukan hubungan tidak senonoh dengan sesama jenisnya sahut Wiro Dewa Tuak tertawa terkekeh Sulit aku bayangkan apa yang sebenarnya terjadi dalam rimba persilatan ini Kata kakek tua sambil menggelengkan kepalanya Kalau begitu, Seng Datuk harus dikuasai lebih dahulu Dirampas paku sakti itu dari tangannya Berkata Ancini Dewa Tuak mengangguk-angguk Itu benar Caranya memang mesti ke situ Tapi tentu saja tidak mudah menyiasati Datuk Bulu Lawang Di samping puluhan orang lain juga menghendaki paku itu Sudah belasan orang mati sebelum maksud mereka kesampaian Kalaupun paku bisa dikuasai, tidak gampang memantek tubuh Sanaka Ada kabar pemuda itu tidur hanya sekali dalam setahun Pada saat itulah pemantekan bisa dilakukan Tapi gilanya, siapa yang tahu kapan dan di mana dia tidur Memang banyak sekali sulit dan bahayanya Itu sebabnya yang Sinto berpesan Sehabis dari sini harus mencari kakek segala tahu Ah, tua bangka sahabatku itu Lama aku tidak mendengar ihwalnya Apakah dia masih hidup atau bagaimana? Kalian harus mencarinya Wiro melirik ke Ancini Apakah yang dimaksud kakek dengan kalian Adalah aku dan Anggini? Ya betul, kau dan Anggini harus segera pergi mencari tua bangka satu itu Harus cepat agar tidak terlambat Aku sih mau-mau saja, kata Wiro dalam hati Tapi aku lihat gadis itu biasa-biasa saja dan sikapnya acuh-ta'acuh Tadi dia bilang senang bertemu denganku Mulutnya bilang begitu, hatinya dia mendekam satu ganjalan Dia seperti benci kepada aku Hai, seru dewa tua Kalian berdua mengapa berdiam saja? Tidak dengar aku bilang apa Saya dengar kek, dan saya akan lakukan pesanmu itu Kata Wiro Anggini ujar si kakek tanpa berpaling pada muridnya Saya juga dengar guru, saya juga akan lakukan pesanmu Aku gembira mendengar ucapan kalian berdua Nah sekarang kalian tunggu apa lagi? Maksud kakek tanya Wiro dan Anggini Kalian berdua sama telurnya Cepat tinggalkan tempat ini dan cari si tua bangka segala Tau itu Anggini melengak tapi tidak berani buka mulut Sebaliknya Wiro langsung berkata Pergi malam-malam begini kek? Lalu apa menunggu pagi baru berangkat sentak dewa tua? Maksud saya mungkin kau masih kangen dengan muridmu dan ingin ngobrol Obrolanku sudah habis Sekarang kalian saja yang ngobrol satu sama lain dalam perjalanan Lagian kalian kan sudah lama tidak bertemu Tentu banyak yang harus kalian bicarakan Aku mau tidur, dewa tuak teguk lagi minuman dalam bumbung bambu itu Lalu tanpa peduli lagi dia berpaling lalu melangkah menuju pintu bangunan batu Apa yang kita lakukan sekarang tanya Wiro pada Anggini Kalau guruku sudah bilang begitu, tidak satu pun yang bisa berubah Dia suka kita segera pergi Wiro garu kepala Mungkin ucapan gurumu benar Dia menyuruh kita segera pergi dan ngobrol dalam perjalanan Maksud dewa tuak meminta kedua muda mudi itu lekas pergi dan melakukan perjalanan bersama Selain memang untuk mencari kakek segala tahu Sebenarnya ada tujuan tersembunyi dari si orang tua Seperti diketahui, sejak lama dewa tuak ingin menjodohkan Anggini dengan pendekar 212 Wiro Sableng Malah sudah beberapa kali permintaan itu sudah disampaikan kepada yang Sinto Gendeng Namun baik guru Seng Pendekar maupun Wiro sendiri tidak terlalu tertarik Sinto Gendeng pernah bilang biar urusan jodoh itu anak-anak sendiri yang mengatur Jika mereka suka sama suka tentu ikatan jodoh itu akan terjalin dengan sendirinya Di pihak Anggini memang diam dia mencintai Wiro Namun sebaliknya si Wiro lebih menganggap si gadis sebagai adiknya sendiri Walau terus terang dia sangat mengagumi kebaikan perilaku dan hati si gadis Di samping wajahnya yang cantik Tidak seperti yang diinginkan dewa tuak ataupun dua muda mudi itu Ternyata dalam perjalanan menuruni bukit mereka lebih suka diam membisu Wiro yang lama-lama salah tingkah akhirnya membuka pembicaraan Lama kita tidak bertemu Apakahkah selama ini baik-baik saja Anggini ya Mau dibilang baik kenyataannya semua kesulitanku hadapi Walau semua bisa kulalui Yang jelas aku bisa melihat dunia ini apa adanya dan tambah pengalaman Kau sendiri bagaimana balik bertanya Sengdara Tidak beda dengan kau Kesulitan dan bahaya menghadang di mana-mana Buktinya sekarang ini kita menghadapi kesulitan besar Selain kita mencari kakek segala tahu Menurutmu apa yang harus kita lakukan kau lebih berpengalaman dan pandai Ilmumu lebih tinggi dariku Seharusnya kau yang mencari jalan Jawab Anggini Aku rasa kita perlu membagi pekerjaan Waktu kita sempit sekali Membagi pekerjaan bagaimana tanya Anggini Kau mencari tahu di mana sarangnya Dewi Ular Jika kau merasa sanggup menghadapi sendiri lakukanlah Kalau tidak Minta bantuan sahabat dari golongan putih Apapun yang kau lakukan Paling tidak sudah diketahui keberadaan perempuan itu Lalu kau sendiri melakukan apa Aku akan mencari Datuk Bululawang Berusaha merampas paku sakti itu dari tangannya Aku juga mencari kakek segala tahu Anggini yang berjalan cepat di samping Wiro berpikir sejenak Kemudian dia berkata Bagaimana kalau diatur begini Aku yang mencari kakek segala tahu Dan Datuk Bululawang Kau yang mencari Dewi Ular Heh Wiro agak tercekat mendengar ucapan Anggini Dia berjalan lebih cepat hingga selangkah di depan Anggini Dia berpaling dan perhatikan wajah gadis itu Dilihatnya seng darah tersenyum Senyum yang sulit diartikan Wiro Setahuku Datuk Bululawang memiliki kemampuan tinggi Dan berhati sejahat iblis Aku tidak merendahkan kepandayanmu sendiri Namun rasanya lebih baik Rupanya kau takut bertemu dan menghadapi Dewi Ular Memotong Anggini lalu tertawa lebar Dia hanya seorang perempuan cantik Apa yang ditakutkan? Lagi pula Siapapun dia Aku yakin tidak akan bisa mengalahkanmu Ah, dia memojokanku Ujar Wiro dalam hati Atau sengaja menjebakku Tapi kenapa? Karena aku tidak pernah memberikan jawaban Dan atas perjodohan itu dia melangkah terus Bagaimana Anggini bertanya? Jadi betul kau mau mencari kakek segala tau dan datuk bululawang Karena takut menghindari pertemuan dengan si cantik Dewi Ular itu? Siapa takut padanya Wiro jengkel dan menjawab agak keras Bagus Pekerjaan sudah dibagi Di kaki bukit kita berpisah Kau mencari Dewi Ular Aku mencari kakek segala tau dan datuk bululawang Hem, Wiro garuk-garuk kepala Kalau begitu maumu aku terpaksa mengikut saja Jangan bilang terpaksa Katakan ya atau tidak Itu saja Dalam gelap, sambil berjalan cepat Pendekar 212 palingkan kepala menatap wajah Anggini Gadis itu balas memandang Ucapannya tegas dan air mukanya keras Ada apa sebenarnya dengan gadis ini dalam hati Wiro bertanya Anggini kau tidak suka padaku Wiro akhirnya bertanya Si gadis tertawa kecil Kenapa kau bertanya begitu Wiro lagi-lagi terpojok Tapi karena hatinya mulai panas Maka dia bicara apa adanya saja Mungkin soal perjodohan itu Anggini mendungat ke atas Rambutnya tergerai panjang ke bahu Dalam bayangan kegelapan malam Wajahnya tampak anggun sekali Apa perlunya menyebut dan menghubung-hubungkan hal itu Kalau tidak suka Siapa yang bisa memaksa mendengar kata-kata itu Wiro hentikan langkahnya Sementara Seng Dara berjalan terus Anggini tunggu Mungkinkah salah menduga Gadis itu berjalan terus Wiro cepat menyusul dan memegang lengannya Anggini kita perlu bicara Agar tidak ada lagi ganjalan di hati kita masing-masing Tapi gadis itu menarik tangannya kuat-kuat hingga terlepas dari pegangan Wiro Aku rasa tidak ada yang perlu dibicarakan Semua sudah jelas Para guru kita juga sama tahu Ada ganjalan atau tidak Bagiku tidak ada masalah Dengar anggini, kita harus bicara dulu dengan tenang Wiro berusaha membujuk sambil memegang bahu setengah memeluk Anggini mendorong tubuhnya dengan halus Ingat kita sedang menghadapi urusan besar Jangan habiskan waktu dengan pembicaraan yang tidak ada artinya Katamu tidak ada artinya Bagiku sangat berarti Jawabku Wiro Kalau bagimu sangat berarti Apa saja yang sudah kau lakukan pada diriku? Adakah kau memberi sedikit saja kejelasan pada guru ataupun padaku? Ah, kau memang mempersoalkan masalah jodoh itu Aku minta maaf Mungkin aku dan guruku yang sintogeneng berlaku alpa dan buta Kalian orang-orang pandai yang tidak pernah alpa dan buta Bukankah begitu? Sebaliknya aku dan guruku adalah manusia biasa yang alpa dan buta Tidak tahu diri Tidak tahu malu tukas anggini Wiro merasa dadanya mendenyut seperti tertusuk mendengar ucapan murid dewa tuak Anggini, masalah ini bisa kita selesaikan secara baik Jadi benar kataku tidak perlu dibicarakan saat ini Langkah Wiro kembali terhenti Anggini berjalan terus Pendekar 212 menarik nafas panjang Dadanya teras bergolak Dia melompat mengejar Sampai di hadapan gadis itu dia berkata Kau ku bebaskan dari segala urusan Biar aku sendiri yang mencari kakek segala tahu Datuk dan Dewi Ular Kata Wiro dengan suara keras Tak kalah lantangnya Anggini menyaut Baik, lakukan semua itu olahmu Karena kaseorang pendekar hebat Aku akan mencari Arto Gempito Habis berkata begitu Anggini memutar tubuhnya dan berkelebat pergi Wiro jadi terkesima Gila Kenapa urusan jadi kapiran begini ujarnya Dia bantingkan kaki kanannya ke tanah Lalu berkebuat kejurusan lain Tapi setelah beberapa lama berlalu Dia hentikan langkahnya Berputar ke arah tadi dia datang Gadis itu Ah, bagaimana ini? Biar ku bujuk dia sekali lagi Kalau tidak mau Ya sudah Wiro segera mengejar Kejurusan perginya Anggini Setelah lari dalam gelap Menuruni lareng bukit beberapa waktu lamanya Selintas pikiran muncul dalam menak gadis itu Hatinya ikut berkata-kata Hampir tiga tahun aku tidak melihatnya Setelah bertemu Mengapa aku bersikap begitu kasar padanya Aku telah berlaku bodoh Memojokannya soal perjodohan itu Mungkin semua itu bukan salahnya Kini dia memikul beban berat mencari Datuk Bulu Lawang Kakek segala tau dan Dewi Ular Bagaimana kalau dia juga sampai jatuh ke tangan perempuan iblis itu Karena pikirannya kacau balau Anggini hentikan larinya Sesaat dia tegak terdiam termangu-mangu Di depannya ada sebuah pohon besar Dengan beberapa cabang menjulur kokoh Sebaiknya aku duduk saja dulu di atas pohon sana Menunggu sampai hari pagi Tiba-tiba saja tubuhku terasa letih Aku perlu istirahat Mungkin tidur beberapa saat Berpikir sampai di situ Murid Dewa Tua itu segera melesat ke atas pohon Dia merebahkan tubuhnya di atas salah satu cabang besar Tapi sulit baginya untuk segera memicinkan mata Ingatannya masih tertuju pada pendekar 212 Lalu dia sadar akan apa yang dikatakannya pada pemuda itu Bahwa dia akan mencari sandaka Arto Gampito Sungguh aku telah berlaku tolol katanya dalam hati Kalau guru tahu apa yang terjadi ini Pasti dia akan marah besar Uh selagi gadis ini berpikir dan berkata-kata dalam hati seperti itu Telingan tiba-tiba menangkap suara sesuatu di bawah pohon Suara langkah-langkah kaki yang sangat perlahan Wiro ujar Anggini lalu memandang ke bawah Pada saat yang sama Dua bayangan berkelebat dalam kegelapan Di lain kejap dua sosok tubuh melayang ke atas pohon Yang pertama langsung tegak di atas cabang tempat Dia berbaring satunya berdiri di cabang sebelah atas Meski di atas pohon begitu gelap Tapi karena sangat dekat Anggini masih dapat melihat siapa adanya dua orang itu Yang berdiri di atas cabang pohon tempatnya berbaring adalah Seorang kakek berpakaian rombeng bermuka aneh celemongan belang belentau Entah dibedaki entah dicat Wajah keriputan itu tertutup oleh warna merah, hitam, putih dan kuning Di ketiak kirinya, si kakek mengepit sebuah tongkat aneh yang ketika diperhatikan ternyata adalah seekor ular kuning hitam yang telah dikeringkan Kakek aneh ini memandang kepadanya sambil tiada hentinya tersenyum-senyum Anggini melirik ke atas Pada cabang di atas kepalanya duduk berjuntai seorang pemuda Seperti si kakek, dia juga mengenakan pakaian rombeng penuh tambalan Wajahnya bulat dan mulutnya tiada henti menyunggingkan tawa Murid Dewa Tuak mencium bahaya Dengan cepat ia bangkit dan tegak di atas cabang pohon Kalian siapa angini bertanya Sepasang alis si kakek naik ke atas Alis ini sebelah kiri dicat putih sedang sebelah kanan berwarna kuning Mengar si kakek membuka mulut sambil melamaikan tangannya pada pemuda inak duduk menjuntai di cabang pohon sebelah atas Dia bisa bicara Kau dengar tidak pemuda di atas pohon tertawa lebar lalu menjawab Tentu saja aku dengar kek Suaranya merdu Ha, ha, ha suara merdu, paras cantik Apalagi si pemuda lalu uncang-uncangkan kedua kakinya Dua orang gila rupanya Kakek dan cucunya ujar angini dalam hati Kau tak salah memilihkan jodoh untukku Kek kata si pemuda lagi si orang tua tertawa mengekeh Sementara angini seperti disentakan mendengar ucapan pemuda itu Kalian ini siapa dan bicara apa bentar angini Jangan membuat aku jadi marah Aih, gadis cantik rupanya bisa juga marah Coba marah Aku mau lihat berkata si kakek Pasti tambah cantik Ujar si anak muda pula Anggini hilang sabarnya Manusia manusia edan Lekas turun dari atas pohon ini Kalau tidak jangan salahkan kau aku gebuk Aduh, tidak sangka calon istrimu ini galak juga Rupanya mengar kata si kakek sambil taleng-geleng kepala dan tertawa-tawa Kurang ajar teriak angini marah Dia loloskan selendang sutera ungu yang melilit di leharnya Melihat ini, kakek bermuka celemongan cepat angkat kedua tangannya seraya berkata Tunggu, sabar dulu anak gadis Aku kenal kau sejak lama Namamu angini dan kau adalah muridnya kakek sakti bergelar dewa tua Betul kan diam-diam angini jadi heran bagaimana orang tua tidak dikenal ini tahu akan dirinya Orang tua muka belang Kalau kau tidak segera memberi tahu siapa dirimu dan mengatakan apa keperluanmu Aku benar-benar akan menghajarmu kau mengancam Baiklah aku jelaskan Namaku tidak perlu kau tahu Aku bergelar pemgemis sinting muka belang Pemuda itu bernama mangar Dia muridku dan belum punya gelar Ha, ha, ha Ketahuilah, aku mencarimu dan sengaja membawa serta muridku karena aku ingin menjodohkan kau dengan diagila Kalian berdua benar-benar sinting boleh-boleh saja kau berkata begitu adikku cantik pemuda bernama mangar menyeletuk Sikap dan tutur bicaramu membuat aku ingin segera menikahimu Kek, bagaimana ini? Aku sudah tidak tahan mau cepat-cepat kawin dan tidur dengan calon istriku ini kurang ajar Teriak angini marah Selendang ungu di tangan kanannya berkelebat ke atas Wut krak cabang pohon tempat pemuda berpakaian rombeng tambalan itu patah Tubuhnya tak ampun lagi melayang jatuh ke bawah Tapi setengah jalan dia berjungkir balik lalu melesat dan tahu-tahu dia sudah duduk di atas bahu kakek bergelar pengemis sinting muka belang yang saat itu masih berdiri di atas cabang pohon di hadapan angini Dua orang gila ini lalu tertawa tergelak-gelak Gadis cantik, jangan kesusumarah Dengar dulu lanjutan ucapanku Aku sudah berniat dan memutuskan kau harus jadi suami muridku gila Siapa sudi teriak ang sini Sudi atau tidak itu urusan nanti Yang jelas aku saat ini juga akan melamarmu agar suka jadi istri mangar Dan untuk mas kawinnya bukan kami yang bayar, tapi kau Ha, ha, ha benar-benar ya dan teriak murid dewa tuak Selendang ungu yang memang menjadi senjata andalanya kembali dihantamkan ke depan Ujung selendang menyambar ke arah muka belang si kakek Walau cupa selendang terbuat dari sutra halus, namun di tangan hang gini benda itu telah berubah menjadi sekeras pentungan besi Sesaat lagi ujung selendang siap menghancurkan muka pengemis sinting muka belang, tiba-tiba pemuda yang duduk di atas bahu si kakek gerakan kaki kanannya Wut satu gelombang angin dengan deras menerpa ke arah hang sini Murid dewa tuak ini terkejut ketika dia merasakan laksana didorong sebuah tembok yang tidak kelihatan Bukan saja ujung selendangnya terhempas ke samping, tapi tubuhnya ikut bergoyang keras hingga kedua kakinya bergetar Dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya, gadis ini cepat mengimbangi diri dan balas menghantam dengan tangan kanan Serangkum angin panas menderu ke arah dada pengemis sinting muka belang Setengah jalan, angini jentikan telunjuk dan ibu jari tangan kanannya Angin serangannya secara aneh mendadak sontak memecah dua Satu menyambar ke perut si kakek muka belang, dan saptunya lagi menghantam ke arah tenggorokan pemuda bernama mangar Inilah jurus serangan sakti yang disebut memecah angin meruntuh mentari menghancurkan bulan Kini dua lawan ganti terkejut Ang ini menyeringai Rasakan oleh kalian Masakan salah satu serangan ku tak akan mengenak kata gadis ini dalam hati Namun apa yang dilihatnya kemudian membuat dia tercekat Sesaat lagi serangannya akan menghantam dada si kakek Orang tua ini tiba-tiba jatuhkan dirinya ke kiri Tubuh seng cucu yang ada di atas bahunya ikut miring ke kiri Dua sosok tubuh mendadak kaku seolah berubah jadi kayu Kakek muka belang gelungkan kedua kakinya pada cabang pohon tempat dia berdiri Sesaat kemudian seolah berubah menjadi titiran Dua sosok tubuh kaku itu berputar dengan dras hingga mengeluarkan deru angin yang keras Selagi Ang ini terkesiap melihat apa yang dilakukan orang Tiba-tiba tubuh-tubuh yang berputar kencang berpisah Satu melesat ke kiri Satu lagi ke kanan sebelum tahu apa yang terjadi Ang ini merasakan tangan kiri dan kanannya decekal orang Dia berusaha meronta lepaskan diri Tapi lengannya seolah dibelenggu dua japitan besi Kenakek terdengar suara pemuda bermuka bulat berseru Betul si kakek menjawab Ayo kita bawa dia ke bawah angin ini merasakan tubuhnya di bawah melayang ke tanah tanpa dia sanggup berbuat sesuatu apa Dua tangannya yang dicekal kini terasa kaku tak bisa digerakan Selendangnya jatuh entah kemana Satu sosok bayangan berkelebat cepat di bawah pohon Tanpa melihat, telinga dan nalurinya mengetahui kalau di atas pohon ada tiga orang berkelahi Bayangan ini berlari terus namun mendadak berhenti ketika menyadari ada sebuah benda bergelung di leharnya Diambilnya benda itu Sehelai selendang ungu Orang ini berucap perlahan sambil memainkan selendang sutra yang lembut itu dalam genggamannya Ada bau harumnya, pertanda milik seorang perempuan Mungkin salah satu dari mereka yang tengah bergulat di atas pohon diperhatikannya lagi selendang itu Pada salah satu ujungnya tertera tiga buah angka, 212 Lalu dia berpaling kejurusan dari mana tadi dia datang Di kejauhan dia mendengar suara dua orang tertawa tergelak-gelak Lalu suara ketiga suara perempuan memaki marah Kek, aku ingin menelanjanginya saat ini juga Aku sudah tidak tahan Persetan dengan segala upacara perkawinan Boleh saja Kau mau melakukan apa padanya aku mana mau peduli mangar Tapi yang penting cari dulu benda sakti itu Aku yakin dia selalu membawa ke mana dia pergi bangsat kurang ajar Angkat tanganmu dari tubuhku Wow, wow, tubuh begini mulus Bukan ngin Bedebah Jahanam Aku bersumpah akan mematahkan leharmu Ohoy Aku rela mati di tanganmu asal sudah bisa melihat kebagusan tubuhmu dan menikmatinya Ha, ha, ha Diam sejenak Lalu, Kek Aku menemukan benda itu Bagus Lekas serahkan padaku dan tinggalkan tempat ini Apa? Bukankah? Ya, ya Terserah padamu kau mau berbuat apa Aku sudah dapat paku sakti ini Aku pergi duluan Aku tak beraka lama, Kek Apa kau tak mau menunggu dulu? Mungkin juga mau melihat bagaimana aku bersenang-senang dengan gadis cantik jelita ini Aku sudah lebih dari puas mendapatkan benda ini Kau boleh mengurusi gadis itu sesukamu Tapi ingat, dua malam di muka, kau menemuiku di tempat yang sudah ditentukan yang bicara ini Pengemis sinting muka belang, balikan tubuhnya dan berkelebat pergi membawa kantong kain milik Anggini yang di dalamnya tersempan lebih dari tiga lusin senjata rahasia berupa paku perat Mangar putar tubuhnya lalu melangkah mendekati Anggini yang saat itu tertegak aku dengan kedua tangan terentang ke samping Pemuda keparat Apa yang hendak kau lakukan? Berani kau menyentuh tubuhku mengapa aku tidak berani jawab Mangar lalu tangan kanannya bergerak menarik robek dada pakaian ungu Anggini Gadis ini terpekek Mangar keluarkan suara menggeru melihat dada yang tersingkap polos itu Kedua tangannya meremas penuh nafsu Namun dia tak bisa menikmati apa yang dilakukannya itu lebih lama Dua larik cahaya hijau menyambar ke arah kepala Mangar Cucu yang juga murid pengemis sinting muka belang ini tak terdengar menjerit dan tak sempat mengetahui apa yang membunuhnya Kepalanya hancur berketing-keting Darah dan kepingan tulang serta daging munkrat Sebagian mengenai wajah dan pakaian Anggini membuat gadis ini menjerit ngeri setengah mati Mangar yang kini tanpa kepala mengepulkan asap di bagian lehernya yang putus Tubuh yang kini menjadi kehijauan itu jatuh tergelimpang Dalam keadaan kesakitan dan muka masih pucat seperti mayat Tiba-tiba Anggini melihat sosok seorang pemuda hanya mengenakan selembar cawat berdiri di hadapannya Memandang tepat ke arahnya dengan sepasang matanya yang hijau menggidikan Ada kilatan cahaya aneh dalam dua mati itu yang kemudian perlahan-lahan meredup lalu lenyap Kau, kau tak apa-apa pemuda bercawat bertanya Suaranya serak bergetar Sepertinya dia tengah menahan gejolak yang ada dalam tubuhnya Kau, Anggini merasa lidahnya kelu Kau menolongku, terima kasih Gadis ini diam sebentar, berpikir Ciri-ciri manusia ini sepertinya Apa yang ada dalam benakmu tiba-tiba pemuda itu bertanya Kau, kau Bukankah kau pemuda bernama Sandaka itu kilatan sinar aneh kembali membersit di sepasang metu hijau si pemuda Kita tidak pernah kenal Tidak pernah bertemu sebelumnya Mengapa kau bisa tahu namaku orang-orang rimba perselatan banyak membicarakan dirimu Aku sudah tahu hal itu Kata pemuda bercawat yang memang adalah Sandaka Artogampito Pemuda yang menjadi budak nasu dewi ular itu Ini punyamu Sandaka unurkan selendang ungu yang dipegangnya Anggini mengangguk Dia tak bisa menggerakkan tangan untuk mengambil selendang itu Sandaka unurkan tangannya lalu lingkarkan selendang ungu itu di leher Anggini Sepasang metu hijau si pemuda tiba-tiba menatap ke arah dada yang tersingkap Dua bola mata menyorotkan sinar aneh Membuat Anggini jadi bergeming Tiba-tiba dua tangan Sandaka bergerak ke arah dada gadis itu Anggini semula hendak berteriak mengancam Namun ketika dilihatnya Sandaka hanya menarik ujung bajunya dan merapatkannya hingga dadanya tertutup Diam-diam gadis ini menjadi lega Aneh, dia tidak sejahat yang dipergunjingkan orang Apa yang ada dalam benakmu Sandaka bertanya yang membuat Anggini jadi tercekak Tidak, tidak ada apa-apa Aku tahu kau memikirkan sesuatu Kata si pemuda Lalu dia berpaling pada mayat tanpa kepala yang tergegetak di tanah Siapa manusia itu? Kenapa dia hendak berlaku jahat padamu namanya mangar Dia cucu seorang kakek Muka Belang mengaku berjuluk pengemis Sinting Muka Belang Dia merampas barang milikku Kini sudah dilarikan kakeknya, barang apa senjata rahasi aku Sekantung paku, Sandaka bersurut dua langkah Sepasang matanya kelihatan menyalah hijau Tampangnya jadi sangat seram yang membuat Anggini kembali bergidik Paku terbuat dari baja murni murid Dewa Tuak menggeleng Paku itu terbuat dari perak putih Wajah Sandaka perlahan-lahan tampak berubah tenang Mengapa mereka merampas benda itu darimu? Aku tak tahu Mungkin ada sangkut pautnya dengan dirimu Kau tahu banyak tentang keadaanku Siapa namamu? Anggini Ku rasa aku bisa berteman denganmu Jadi kau harus ikut kau Anggini menggeleng dan cepat berkata Kau telah menolongku Aku berterima kasih Itu sudah cukup Jangan kau bawa diriku Kau takut padaku? Kau, kau mungkin orang baik Tapi kau berada di bawah suatu kekuatan jahat Dua bola mati Sandaka membesar Maksudmu Dewi Ular Tanyanya dengan suara bergetar Anggini tak menjawab aku perlu teman untuk tukar pikiran Ku rasa kau orangnya Kau harus ikut aku Anggini Tidak, kau pergi sajalah Sandaka membuka mulutnya lebar-lebar Kau menguap ujar Anggini Sudah setahun aku tak pernah tidur Ku rasa waktunya sudah hampir tiba Mungkin satu atau dua hari di muka Jika aku tidur, harus ada seseorang menjaga diriku Dewi Ularmu bisa melakukan itu Kata Anggini pula Ada sesuatu yang tidak beres dalam diriku Setiap kali aku menyadari hal ini Timbul dendam besar terhadap perempuan itu Di hadapanku kau berkata begitu Aku mencium maksud jahat tersembunyi terhadap diriku dalam otakmu Bukankah kau kekasih kunti Arindi alias Dewi Ular? Dia suka padaku Aku memang tergila-gila padanya Tetapi tetap saja aku merasa ada yang tidak beres Belum selang berapa lama aku bahkan telah membunuh guruku sendiri atas perintahnya Berarti kau juga bisa membunuh siapa saja atas kemauan perempuan itu Termasuk diriku Sandaka menyeringai Kalau itu memang terjadi Anggap saja itu sudah suratan takdirmu Gila teriak Anggini Sandaka kembali menyeringai Dia rundukkan tubuhnya sedikit Dilain saat Anggini sudah berada di atas panggulan bahu kirinya Turunkan lepaskan diriku Teriak Anggini Sandaka tertawa lebar Ketika dia hendak berkelebat meninggalkan tempat itu Tiba-tiba satu bayangan berkelebat menghadangnya di susul suara membentak keras Turunkan gadis itu Anggini kenali suara orang yang membentak Dia segera berseru Wiro dua bola matu hijau Sandaka memandang ke depan Enam langkah di depannya berdiri seorang pemuda berambut gondrong berpakaian serba putih Lepaskan gadis itu murid sentuh gendeng kembali membentak Sandaka menyeringai Kalau kau merasa sanggup mengambilnya Silakan coba sepasang mata pemuda ini mengeluarkan kilauan aneh Dua matu itu mengedit Us Us dua sinar hijau menyambar dengan dasyat ke arah Wiro Pendekar 212 berseru kaget Dia cepat menyingkir seraya menangkis dengan menghantamkan tangan kanan ke depan Sinar putih menyilaukan merambas menghantam dua larik sinar hijau maut yang keluar dari sepasang metu Sandaka Bum Wiro terbanting ke tanah Sekujur tubuhnya seperti kaku dan panas Terhuyung-huyung dia berdiri Dadanya berdenyut sakit Kepalanya seperti ditusuk-tusuk Sandaka dan Anggini tak kelihatan lagi bayangannya Tengkuknya merinding ketika melihat bagaimana pakaian putihnya telah berubah menjadi kehijau-hijauan Dia memandang berkeliling Dan lebih merinding lagi melihat bagaimana beberapa pohon di sekitarnya hancur rambas mengepulkan asap kehijauan Selaka, mengapa jalan nafasku mendadak menjadi sesak Wiro pegang dadanya Dia cepat kerahkan tenaga dalam Tapi terlambat Dia mengeluh tinggi ketika kepalanya serasa dipalu Lalu perlahan-lahan pemandangannya menjadi gelap Bersamaan dengan itu mukanya jadi kehijauan Sesaat lagi dia akan roboh tak sadarkan diri ketika tiba-tiba ada suara berkerontang mengiang di dua liang telinganya Dia mengenali suara itu tapi hanya bisa berdesah Ah kek, aku yang muda terpaksa mendahului mu Murid sentuh gendeng keluarkan suara mengerang panjang Sebelum tubuhnya tersungkur ke tanah Tiba-tiba ada satu bayangan berkelebat bersamaan dengan itu Ujung sebuah tongkat butut menotok dengan telak urat besar di lehernya sebelah kanan Lalu ada suara orang menarik nafas panjang Sekejapan saja aku terlambat menotok jalan darahnya Nyawa anak edan ini pasti tak akan ketolongan Lalu di tempat itu kembali mengemas suara kerontang kaleng Sinar terangseng suria yang baru terbit membuat kelopak mata yang tertutup itu bergerak-gerak lalu perlahan membuka Anak setan, kau sudah siuman rupanya itu suara pertama yang ditangkap Wiro sebelum dia mendengar suara kerontangan kaleng yang seperti hendak merobek-robek gendang telinganya Dia topangkan kedua sikunya ke tanah Dengan susah payah dia mencoba bangkit sambil buka mata Di hadapannya terpampang wajah keriputan di bawah caping lebar menyeringai padanya Bersyukur pada Gusti Allah Kau tak sampai mampus oleh racun metu sandaka Agak lama murid sentuh gendeng memahami ucapan orang tua di hadapannya Lalu dia ingat apa yang terjadi Sebelum dia jatuh pingsan, ada totokan melanda urat besar di leharnya Totokan itulah yang menolongnya Tuhan memang maha besar dan maha penolong Tapi kalau kau tidak muncul tepat pada saatnya dan menotok jalan darahku Mana mungkin saat ini aku masih bisa bernafas Aku berterima kasih padamu kekau berterima kasih padaku Puah apa kau kira Dewa Tua akan berterima kasih padamu Anak tolalu jar orang tua bercaping berpakaian rombeng penuh tambalan Dia mengepi tongkat butut di ketiak kanan sedang di tangan kiri Ada sebuah kaleng butut yang selalu mengeluarkan suara berisik setiap dikerontangkan Eh, apa maksudmu kek tanya pendekar 212 sambil garuk-garuk kepala Tiba-tiba ingatannya pulih menyeluruh Astaga! Anggini katanya setengah berseru dengan wajah berubah Pemuda bercawat itu Sandaka! Dia menculik Anggini si kakek gelengkan kepalanya dengan wajah rawan Bebanmu jadi tambah berat Aku tak tahu kenapa sampai jadi begini Tapi aku melihat ada satu ganjalan antara kau dan gadis itu Wiro tarik nafas dalam Aku merasa bersalah Aku minta petunjukmu kek Apa yang harus aku lakukan menurut penglihatanku Untuk beberapa waktu gadis itu cukup aman Cukup aman katamu kek Apakah sudah sin? Wiro tak teruskan ucapannya Kau tahu sendiri siapa Sandaka Pembunuh eh dan tak pandang bulu Aku bukan saja mengkhawatirkan nyawa gadis itu Tapi juga kehormatannya menurut apa yang aku tahu Ada hari-hari di mana Sandaka berada di luar pengaruh bejak dewi ular Mudah-mudahan saja saat ini di dalam keadaan seperti itu Ini bukan berarti kita hanya berlepas tangan Gadis itu biar aku yang mencarinya Kau tetap saja pada apa yang menjadi tugasmu Aku tahu tugasku Mencari dewi ular dan datuk bulu lawang Tetapi sesuatu terjadi sebelum Sandaka melarikan angcini Ada orang yang melarikan diri dari tempat ini Meninggalkan satu sosok mayat tanpa kepala itu Wiro menunjuk pada mayat mangar Kakek segala tahu goyang-goyangkan kaleng rombengnya Kau bisa melihat siapa orang itu Ketanya Wiro Kakek segala teahu kembali kerontangkan kalengnya Beberapa kali lalu berkata Tak dapat kupastikan siapa orangnya Kawannya yang satu ini tak punya kepala Mana mungkin aku mengenalinya Tapi turut pengelihatanku Orang yang kabur itu telah mencuri sesuatu dari murid dewa TUAK Mungkin kau bisa menduga-duga Maksudmu ada hubungannya dengan kejadian besar dalam merimba perselatan saat ini? Tentu, ada kaitannya dengan Sandaka dan Dewi Ular Wiro termenung Garuk-garuk kepala Dia hampir menyerah ketika tiba-tiba dia ingat pembicaraan di tempat kediaman dewa TUAK di puncak bukit Kuharap saja dugaanku tak meleset Orang itu merampas paku parak yang menjadi senjata rahasia Anggini, kau betul anak edan Tapi mengapa dia merampasnya? Tanya kakek segala tahu pula Mudah saja jawabnya kek Dia mengira paku itu adalah paku baja putih murni yang bisa melumpuhkan sandaka kakek segala tahu kerontangkan kalengnya Kita tak punya waktu banyak Aku akan mengejar pemuda itu Tugasmu mencari Dewi Ular dan Datuk Bululawang Seng Datuk yang dipanggil dengan sebutan yang mulia memiliki paku baja murni itu Menurut pengelihatanku, dia memang mempunyai keinginan menguas air rimba perselatan Tapi karena temahak, dia juga ingin mencari untung sendiri Berpura-pura menjual atau menukarkan paku sakti itu dengan benda-benda berharga Pada gilirannya baru dia akan melumpuhkan dan menguasai sandaka Hanya satu yang belum aku tahu Kapan pemuda itu akan tidur Datuk Bululawang pasti tahu kira-kiranya Aku tak akan membuang waktu kek Aku akan segera mencari Seng Datuk dan Dewi Ular Baik, kita berpisah di sini kata si kakek Lalu kerontangkan kaleng bututnya Baru saja dia hendak putar langkah Tiba-tiba terdengar suara tawa melengking tinggi dan panjang di kecerahan pagi Kakek segala tahu tercekat Pendekar 212 lekas bangkit berdiri Aku mencium bahaya besar ujar si kakek Lalu dia mengambil sebuah benda di bawah cating bambunya Secepat kilat benda itu dilemparkannya ke dalam mulut Wiro seraya berbisik Lekas kau telan benda dalam mulutmu itu kek Anak kek dan tolol Telan saja benda yang dalam mulutmu itu Kalau tidak mau celaka sentak kakek Segala tahu lalu kerontangkan kalengnya Meski tidak mengerti Namun Wiro akhirnya cepat menelan benda yang ada dalam mulutnya Mulut, lidah dan tenggorokannya terasa pahit Dia hampir muntah tapi cepat ditahan Saat itu suara tawa terputus dan kini di hadapan Wiro dan kakek Segala tahu berdiri seorang perempuan muda cantik luar biasa Perempuan ini tegak di atas gundukan tanah yang agak ketinggian Angin pagi meniup pakaian hijau tipis yang membungkus tubuhnya Dari tempatnya berdiri Pendekar 212 dapat melihat sosok tubuh perempuan itu dengan jelas Dadanya berdebar, darahnya terasa mengalir lebih cepat dan wajahnya menjadi hangat Terlebih lagi ketika angin pagi menghembuskan bau harum yang keluar dari tubuh perempuan itu Di atas kepalanya perempuan ini memakai sebuah mahkota berbentuk kepala ular Sepasang matlu ular ini terbuat dari sepasang permata berwarna hijau memancarkan sinar berkilauan Anak Tolol, apakah sudah tahu saat ini siapa yang berdiri di hadapan kita kakek segala tahu berbisik Meski terangsang melihat kecantikan dan aurat di balik pakaian hijau tipis itu Namun ditanya seperti itu mau tak mau murid sentuh gendeng jadi bergetar juga hatinya Dia mengangguk dan dengan lidah agak kelus serta suara tersendat dan menjawab Aku sudah tahu kek, aku Ucapan Wiro terputus Perempuan cantik bermahkota di hadapan mereka membuka mulut Pemuda gagah berambut gondrong Ku dengar tadi kau berucap hendak mencariku Peruntunganmu lagi mujur rupanya Kau usah susah-susah mencari Aku Dewi Ular sudah muncul di hadapanmu Wiro berdehem beberapa kali sementara kakek segala tahu menyongat memandang ke langit Ada keperluan apa kau mencariku? Maksud buruk atau baik? HMMM, Wiro bergumam Bisa buruk bisa baik, jawabnya kemudian Katakan dulu yang baiknya, ujar Dewi Ular sambil tersenyum Aku sudah lama mendengar nama besarmu Selain sebagai orang berkepandayan tinggi dengan julukan angker Kabarnya kau juga cantik jelita Ternyata kabar itu tidak bohong Aku merasa untung bisa bertemu denganmu saat ini Kunti Arindi alias Dewi Ular tersenyum Lalu apa buruknya? Nama besar dan tindakanmu telah mengegerkan rimba perselatan tanah Jawa Kau melakukan pembunuhan-pembunuhan keji dengan meminjam tangan seorang pemuda yang masuk ke dalam perangkapmu Ini membuat repot dan marah semua orang HMMM, apakah kau juga ikut-ikutan repot? Tanya Dewi Ular sambil menatap tajam pada Wiro namun bibirnya tersenyum Murid sento gendeng tertawa Di sebelahnya kakek segala tahu memaki Anak tolol Mengapa pakai tertawa segala bicara dengan iblis perempuan itu Dewi Ular? Aku menyerap kabar bahwa kau ingin menguas air rimba perselatan Tapi Carrie yang kau lakukan sesat dan keji Semua orang menentang perbuatanmu itu, termasuk aku Kalau aku menguasai dunia perselatan secara baik-baik, apakah kau mau membantu? Pertanyaan ini membuat mulut pendekar 212 terkansing sesaat Mungkin saja Hanya sayang kau telah terlanjur masuk ke jalan sesat Tak mungkin keluar lagi Dewi Ular angkat kepalanya Lehernya tampak jenjang dan putih Dia tertawa perlahan lalu memandang pada Wiro sambil mengedipkan matanya dua kali Anak muda, buruk dan baik, kebajikan dan kekejaan di masa sekarang ini tergantung dari mana orang memandang Kalaupun pandangannya benar maka batas antara keduanya setipis kabut pagi yang akan lenyap begitu sang surya menampakkan diri Agar kau lebih mengenal diriku dan apa yang akan aku kerjakan, kuanggap kau perlu ikut denganku Ikut denganmu? Kemana tanya Wiro berlagak bodoh? Dewi Ular tertawa Banyak yang bisa kita kerjakan berdua Kalau dunia persilatan bisa ku kuasai Apa kau tidak merasa senang berada di sampingku Jadi orang kepercayaanku? Ah, tidak sangka kau baik sekali Tapi aku khawatir dibalik kebaikan itu ada maksud terselubung Lagi pula bukankah kau sudah punya pemuda gagah bernama Sandaka Artogam Pito itu? Hai, tidak sangka ternyata kau merasa cemburu pada pemuda satu itu Hik, hik, hik Tampang Wiro jadi bersembuh merah, siapa cemburu padanya? Dia siapa, kau siapa dan aku ini siapa? Dewi Ular kembali tertawa Anak muda aku akan tetap membawamu suka atau tidak suka Kalau kau berlaku baik aku pasti baik padamu Imbalan yang bakal kau dapat berlipat ganda Jangan kau andalkan kepandayan yang kau miliki untuk melawanku Aku butuh bantuanmu untuk menyingkirkan beberapa tokoh silat kau akan Coba kau tanyakan siapa saja tokoh yang dimaksudkannya itu Bisik kakek segala tahu Eh, siapa si tua bangka berbisik-bisik di sampingmu itu Tanya Dewi Ular seolah baru melihat kehadiran kakek segala tahu di tempat itu Tidak usah pedulikan dia Aku hanya ingin tahu siapa-siapa tokoh silat yang hendak kau singkirkan itu Aku tidak keberatan mengatakannya Jawab Dewi Ular sambil tersenyum Pertama kita berdua akan mencari datuk bulu lawang Bukankah kau mengincar manusia satu itu? Kau membantuku dan aku membantumu Tapi kita punya alasan berbeda jawab puiro Kau cukup cerdik puji Dewi Ular sambil keripkan metuk kirinya Jelas alasan kita berbeda tapi tujuan kita sama Mengapa perlu diributkan? Di sampingnya, kakek segala tahu berbisik Jangan berdebat dengan perempuan iblis itu Kau punya kesempatan merampas paku baja putih dari datuk bulu lawang Siapa korbanmu selanjutnya? Wiro bertanya Seorang didengkot rimba persilatan Berbobot lebih dari 160 kati Tukang ngorok namanya si Raja Penidur Kurang ajar, dia sahabatku dan sudah kuanggap sebagai guru atau kakek sendiri teriak Wiro Dewi Ular tertawa panjang Itu anggapanku Tapi menurut anggapanku dia adalah penghalang besar untuk mencapai cita-citaku benar-benar Perempuan iblis teriak Wiro dalam hati Siapa lagi korbanmu selanjutnya? Murid Sinto Gendeng bertanya Seorang nenek jelek bernama Sinto Gendeng Perempuan iblis, Sinto Gendeng adalah guruku teriak Wiro Kalau gurumu memangnya kenapa? Apa dia tidak boleh mati tukas Dewi Ular sambil tertawa cekikikan? Jahanam pendekar 212 tidak datt lagi menahan kesabarannya Dia hendak melompati perempuan di hadapannya Tapi kakek segala tahu mengulurkan tongkatnya menahan Aku sudah lama tidak bergerak badan katanya Biar aku meluruskan tulang reotku dan mengendurkan urat-urat yang sudah kaku Abis berkata begitu, kakek segala tahu kiblatkan tongkat butuk di tangan kirinya Benda ini bergetar keras dan memijarkan cahaya redup Bersamaan dengan itu tangan kanannya kerontangkan kaleng rombeng Suara berisik menggelegar di tempat itu Tua bangka tidak tahu diri Kau hanya merusak pemandangan dan pendengaranku saja Hardik Dewi Ular Dia angkat tangan kanannya Telapak dibuka dan dihadapkan ke arah ujung tongkat yang datang menusuk ke bagian kepalanya Keras tongkat itu jelas menembus telapak tangan Dewi Ular disertai suara mengcidikan Tapi tidak ada darah mengucur Tapak tangan sama sekali tidak terluka apalagi berlubang Ilmu sihir desis Wiro dalam hati sementara kakek segala tahu tetap tenang saja Sambil kerontongkan kaleng di tangan kanannya tongkat di tangan kiri kembali berkelebat Tapi kali ini tongkat tidak dipakai untuk menyerang lawan Malah ditusukan ke perut sendiri Keras tongkat menembus perut Perut jebol berlubang Tapi tidak ada darah Malah ketika ditarik ususnya munkerat Wiro kernyitkan kening sedang Dewi Ular sempat tergagau melihat apa yang terjadi Kek seru Wiro Kakek segala tahu tertawa mengekeh Ayo serang lagi Aku pasti bisa menirukan apa yang kau lakukan Kata kakek segala tahu Tua bangkah sombong Lihat seranganku teriak Dewi Ular merasa direndahkan Dua tangannya disorongkan ke depan Wut Wut set Set sepasang tangan yang dipukulkan lurus ke depan itu berubah menjadi dua ekor ular Yang di kiri berwarna hijau pekat sedang yang kanan berwarna coklat kemarahan Wut Bet Bet tongkat kayu di tangan kiri kakek segala tahu membabat di udara Des Des Praak Bagian belakang kepala ular jadi jadian hancur dan putus dihantam tongkat Sebaliknya tongkat kayu kakek segala tahu patah dua Selagi kakek segala tahu terkejut melihat kejadian itu Tiba-tiba dua kepala ular yang buntung dan jatuh ke tanah melesat ke atas menancap di leher kiri kanan Wiro berteriak kaget Kakek segala tahu pergunakan tangan kiri dan kanan untuk membetot lepas kepala ular itu dari leharnya lalu meremasnya sampai wancur Sadar bahaya besar mengancam jiwa Kakek ini segera ambil dua butir obat dari balik capingnya dan cepat menelannya Tiba-tiba dia merau Dadanya seperti ditusuk besi panas Dari mulutnya keluar busa darah Kek teriak Wiro seraya bergerak hendak merangkul orang tua itu Namun dari samping dewi ular kebutkan pakaian hijaunya Selarik cahaya hijau menyambar membuat pendekar 212 terpaksa menyingkir dan melompat mundur Perempuan iblis Kau membunuh kakekku Teriak Wiro menggeledek Oh, jadi dia kakekmu Kenapa tidak bilang dari tadi? Tadi kau bilang tak usah pedulikan Kasihan ajalnya sudah di depan mata perempuan Jahanam Rasakan ini dalam marahnya Murid sento gendeng mengerahkan semua tenaga dalamnya ke tangan kanan serta merta lengan sebatas siku ke bawah menjadi putih perak menyelaukan Tangan itu kemudian dihantamkan ke arah dewi ular Pukulan sinar matahari Cahaya putih yang sangat panas menyambar ke arah dewi ular Perempuan itu hanya tercekat sesaat Kedua lututnya menekuk Di lain kejap tubuhnya melesat ke atas Gerakan perempuan ini luar biasa cepatnya Pukulan sinar matahari lewat di bawah kedua kakinya Dari atas dewi ular kebutkan lengan baju hijaunya Dua larik sinar hijau yang membawa angin sederah setopan perhara menyambar pendekar Dua ratus dua belas pukulan sinar matahari menghantam amblas beberapa pohon dan semak belukar yang serta merta kemudian dikobari api Sebaliknya, dua larik pukulan yang dilepaskan dewi ular membuat pendekar 212 seperti ditindih gunung Dia berusaha bertahan sambil berusaha membalas pukulan tameng sakti menerpa hujan dan benteng topan melanda samudera Akibat yang terjadi luar biasa Di udara kelihatan dua sinar hijau mencelat ke atas berbuntal-buntal disertai letusan-letusan keras Kelihatannya dua pukulan sakti yang dilepaskan wira mampu memusnahkan serangan lawan Nyatanya tidak, karena dikejapan berikutnya ketika tubuhnya masih melayang di udara Dewi ular dorongkan dua telapak tangannya ke bawah Dua pukulan sakti yang dilepaskan wira berbalik menyerang dirinya sendiri Celaka Jahanam ini ternyata luar biasa ilmu dan tenaga dalamnya keluh wira sambil menjauh cari selamat Boom Boom serangan dewi ular menghantam Tanah, pasir dan batu-batuan munkrat berterbangan Di tanah kelihatan dua buah lubang sedalam dua jengkal Wiro merasa kedua lututnya goyah ketika dia berusaha bangkit Dari selah bibirnya kelihatan ada darah keluar Baru sempat berdiri lurus tiba-tiba dewi ular sudah berada dua langkah di depannya Wiro kertakan rahang Tangan kanannya bergerak keinggang Siap mencabut kapak maut naga geni 212 Tapi dewi ular bergerak mendahului Kedua tangannya dipergunakan untuk menyingkap pakaian hijaunya di bagian tengah Perut dewi ular tersingkap polos dan putih Pusarnya menyembul Wajahnya kelihatan menjadi kaku Pandangan matanya menyorot mengidikan Tiba-tiba dari pusar perempuan itu melesat sebuah benda yang ternyata adalah seekor ular hitam berkepala putih Binatang ini melesat ke arah Wiro langsung mematuk bagian dadanya Murid sento gendeng mengeluh tinggi Dada pakaiannya yang robek tampak basah oleh darah Kepalanya pening Tubuhnya mendadak terasa sangat dingin hingga dia menggigil dan akhirnya roboh tak sadarkan diri Letih berteriak minta diturunkan dan dilepaskan Akhirnya Anggini hanya bisa berdiam diri Dalam kegelapan malam menjelang pagi Sandaka melarikannya laksana terbang Anggini sendiri memiliki ilmu lari cepat dan dia pernah melihat beberapa orang tokoh silat berlari sangat cepat Namun belum pernah ia melihat ilmu lari sehebat yang dimiliki Sandaka Lama-lama tanpa disadarinya akhirnya gadis itu teridur Pemuda bercawat itu memanggul dan melarikannya ke arah barat Ketika Anggini terbangun dari tidurnya hari telah siang dan Sandaka masih terus membawanya lari Dalam hati murid Dewa Tuak ini membatin Luar biasa Sejak malam sampai siang begini dia masih terus lari Tidak kelihatan lelah bahkan kecepatannya pun tak berkurang Apa dia tidak khas dan lapar? Apa dia tidak akan berhenti untuk istirahat? Anehnya lagi, sekujur tubuhnya sama sekali tidak mengeluarkan keringat Apa yang ada dalam benakmu tiba-tiba Sandaka bertanya membuat Anggini terkejut Dia mempunyai ketandayan membaca pikiran orang Sudah berapa kali kejadian setiap aku berpikir dan membatin dia lantas bertanya Lalu gadis itu berkata Kau lari secepat setan Hendak kau bawa ke mana aku ini apa kau tidak mau melepasku? Sekarang ini apapun yang terjadi aku tidak akan melepaskanmu Sudah aku katakan aku perlu teman untuk bicara, untuk tukar pikiran Harap kau diam saja Jangan banyak bicara agar kita lekas sampai Sampai ke mana tanya Anggini Lihat saja nanti Perjalanan masih cukup jauh, mungkin malam hari kita baru sampai Anggini terdiam Dalam benaknya muncul berbagai pikiran Dari yang dilihatnya pemuda bernama Sandaka itu tak sejahat seperti kata orang Walau dia tidak tahu mau dibawa ke mana tapi entah mengapa dia merasa aman Lalu tiba-tiba muncul wajah Wiro di pelupuk matanya Bagaimana keadaan pemuda itu sekarang? Terakhir sekali dilihatnya pemuda itu terbanting ke tanah akibat bentrokan pukulan sakti dengan Sandaka Siapa yang sedang kau pikirkan pertanyaan Sandaka mengejutkan Anggini? Lagi-lagi dia tahu aku sedang memikirkan sesuatu Kata gadis itu dalam hati Aku tahu kau pasti memikirkan pemuda itu Aku dengar kau menyebut namanya Wiro Kau telah mencelakainya Dia mencari penyakit Memerintahkan melepaskanmu Apa kau ini miliknya? Aku bukan miliknya Juga bukan milikmu Jawab Anggini Sandaka menyeringai dan terus berlari Dia memiliki pukulan sakti yang hebat Kalau aku lambat bertindak Bisa celaka Sudahlah Aku tak suka membicarakan pemuda itu Lebih baik kau tidak banyak bicara Tidurlah kembali Dalam hati Anggini mengumpat Namun saat itu dia memang tidak punya daya Kedua tangannya masih meregang kaku Dia coba menggerakkan kaki Tapi Sandaka tahu gelagat cepat mengancam Kalau kau berani pergunakan kaki untuk menghantamku Jangan kira aku tidak tega mematahkan tulang keringmu Dalam kesal dan tak bisa berbuat apa-apa Akhirnya Anggini memilih tidur saja Kedua matanya diperjamkan Untuk kedua kalinya gadis ini tertidur di atas bahu Sandaka Sewaktu dia bangun Didapatinya sekelilingnya dalam keadaan gelap Lama sekali aku teridur Di mana aku berada saat ini Anggini berpikir-pikir sambil memandang berkeliling Gelap Di kejauhan terdengar suara jangkrik dan binatang malam lainnya Pemuda itu, di mana dia Anggini bertanya-tanya dalam hati dia memandang lagi berkeliling Dan didapatinya dirinya terbaring di satu tempat Kemudian dia sadarinya kedua tangannya tidak meregang kaku lagi Segera dia bangkit berdiri Ketika diperhatikan lebih seksama tempat dia berbaring tadi Ternyata sebuah gundukan tanah ditumbungi rumput liar Dia memperhatikan lebih seksama lagi Astaga! Gundukan tanah itu adalah sebuah makam Kuburan Dia keluarkan pekek kecil Dengan rasa tegang diadekati salah satu ujung gundukan Di mana terpanjang sebuah papanisan yang sudah lapuk Di situ tertera sebaris tulisan Selain keadaan yang gelap, tulisan itu juga sudah tidak kentara lagi Anggini membungkuk mencoba membaca nama yang tertera di papanisan itu Tiba-tiba satu tangan dingin memegang bahunya Si gadis terlompat dan berseru kaget Namanya Mantili, terdengar satu suara berkata di belakangnya Anggini putar tubuh dengan cepat Ah, di arupanya, desis murid Dewa Tuak ini sedikit lega Si, siapa orang yang bernama Mantili yang barusan kau sebutkan itu? Kau ingin tahu nama di papanisan itu bukan? Orang yang dikubur di sini seorang gadis bernama Mantili Apa maksudmu membawa aku ke tempat ini? Kau sengaja membaringkan aku di atas kuburan Siapa gadis bernama Mantili itu? Pertanyaanmu banyak sekali Akanku jawab satu per satu sahut sanaka Pertama, maksudku membawamu kemari Karena ku rasa inilah satu-satunya tempat yang paling aman di dunia Kedua, aku sengaja membaringkan kau di atas kubur Agar kau menyadari bahwa sebenarnya hidup manusia itu dekat sekali dengan liar kubur alias kematian Jangan-jangan dia hendak membunuhku Pikiran sini Katakan apa yang ada dalam benakmu Sandaka bertanya dengan pandangan matu Tak berkedip Tidak, aku tidak memikirkan apa-apa Hanya ingin tahu siapa gadis bernama Mantili itu Sepasang matu sandaka kelihatan hijau berkilat Ketika sinar hijau meredup Wajah pemuda ini kelihatan sedih Lalu terdengar suaranya perlahan Gadis itu kekasihku Kami sudah merencanakan kawin Tapi dia keburu menemui ajal Mati dibunuh orang wajah sandaka berubah tegang membesi Dua bola matanya memancarkan kilatan sinar hijau Siapa yang membunuhnya tanya angini ingin tahu Aku jawab sandaka keras tapi wajahnya biasa saja Anggini memandang membeliak pada pemuda bercawat itu Katamu gadis bernama Mantili ini kekasihmu Bahkan kau akan kawin dengan dia Lalu mengapa kau membunuhnya? Apa dia mengkhianatimu sandaka menggeleng? Aku membunuhnya karena di perintah Dewi Ular kini Bukan saja dua matu anggini yang membeliak Tapi mulutnya juga terbuka lebar mendengar ucapan sandaka Gila! Kau membunuh gadis yang kau cintai Hanya karena di perintah Dewi Ular Aku tidak mengerti manusia macam apa kau ini Adanya sandaka menatap angini dengan pandangan angker Kilatan sinar hijau di kedua mata pemuda ini Mengidikan membuat si gadis tersurut dua langkah Aku tidak gila! Aku hanya tidak bisa melepaskan diri dari kekuasaan Dewi Ular Apa kau tidak punya niat untuk membunuh perempuan itu Hingga kau terlepas dari kekuasaannya yang keji? Aku tidak melakukannya Aku tidak mampu Hanya hati kecilku menimbun dendam terhadapnya Dendam tapi juga suka Aneh! Apalah yang aneh tanya sandaka dengan suara bergetar Kini otakmu kelihatannya seperti waras Ucapanmu menyatakan bahwa kau menyadari membunuh kekasihmu itu Sejak beberapa waktu lalu memang ada kelainan dalam diriku Otaku sepertinya berubah jernih walau sangat perlahan Mungkin pengaruh jahat Dewi Ular atas dirimu mulai lenyap Itu tidak mungkin Tidak ada yang bisa membebaskan diriku sepenuhnya dari perempuan itu Aku menyukainya Dia membuat diriku benar-benar jadi lelaki perkasa Tadi kau bilang ada kelainan dalam dirimu Apa saja yang kau rasakan saat ini? Tanya angini HMMM Tidak ada hal lain Kecuali aku mulai mengantuk Ingin tidur tapi belum bisa Kalau aku tidur, kau harus menjagaku Murid Dewa Tewak terdiam Dia berpikir Kalau dia benar-benar tidur Berarti ini kesempatan baik bagiku untuk melumpuhkannya Apa yang ada di benakmu? Kau merancang sesuatu yang licik Tanya sandaka curiga Anggini cepat gelengkan kepala Aku tidak keberatan menjagamu Tapi aku tidak tahu berapa lama kau tidur Satu hari, satu minggu atau satu bulan Sekalipun aku tidur satu tahun Kau tetap harus menjagaku Awas jika kau berani membantah Tanganku sudah agak lama tidak memecahkan batok kepala manusia Manusia dan maki Anggini dalam hati Bagaimana ada manusia berkeadaan seperti dia di dunia ini? Aku tahu kau memaki dalam hatimu terdengar sandak berucap Mulutnya dibuka lebar-lebar Dia menguap Mungkin saatnya aku mulai mencoba tidur Lalu dia melangkah mendekati makam kekasihnya Sesaat dia memandang pada Anggini Setelah itu direbahkannya tubuhnya di atas kuburan itu Tolong jaga diriku Tempat ini paling aman Namun jika ada orang yang muncul dan bermaksud jahat Kau tahu apa kewajibanmu Kewajiban apa? Membunuh orang itu Gila Sandaka menyeringai Sambil tejamkan kedua matanya Pemuda ini berkata Jangan coba melarikan diri dari sini Jangan coba berbuat sesuatu terhadapku Kau akan menyesal Sandaka menguap lebar-lebar Matanya tiba-tiba terbuka Setengah bangkit dia lalu memandang pada gadis di dekatnya lalu berkata Kau tahu namaku Aku belum tahu namamu Aku sudah mengatakannya padamu Namaku Anggini Anggini Oh ya Anggini Sandaka merebahkan dirinya kembali di atas makam kekasihnya itu Dalam hati Anggini menduga-duga pemuda ini mulai lingelung entah diserang kantuk atau memang otaknya lagi tidak karuhan Dia palingkan kepala ketika dia dengar Sandaka menengkur Ngerok Berarti dia sudah mulai pulas Membatin Anggini Dia berpikir keras tindakan apa yang harus dilakukannya Sebaiknya ku lumpuhkan dulu dirinya dengan totokan Kalau dia sudah tidak berdaya Baru aku pikirkan apa yang selanjutnya akan ku lakukan Membawanya ke tempat guru bukan pekerjaan mudah Yang paling mudah menghabisinya di tempat ini juga Pekerjaan selesai dengan cepat dan dunia persilatan terbebas dari malapetaka besar Memikir sampai di situ Anggini melangkah dengan hati-hati Tanpa suara mendekat di Sandaka Jari terunjuk dan jari tengah tangan kanannya diluruskan di pentang sedemikian rupa hingga memiliki kekuatan seperti dua potong besi Sebagai murid Dewa Tuak yang merupakan salah seorang di Dengkot Rimba Persyalatan Gadis ini membekal ilmu totokan tingkat tinggi yang sulit dicari tandingannya karena sanggup melumpuhkan Jangankan manusia biasa, seekor gajah pun bisa kaku tegang dibuatnya Sandaka ngorok terus Anggini mendekat cepat tanpa suara Tangan kanannya berkelebat cepat ke arah dada kiri pemuda yang tidur nyenyak di atas kubur kekasihnya Anggini sengaja melakukan totokan ke urat besar yang berada di dekat jantung pemuda itu Ini memang satu totokan dasyat dan sangat berbahaya Sekali seseorang kena ditotok di bagian ini, pasti sekujur tubuhnya akan lumpuh dan gagu Namun jika meleset dari titik kelumpuhan itu, maka orang yang ditotok bisa meregang nyawa karena totokan akan membuat jantungnya pecah Inilah totokan yang oleh dewa tuak dinamakan seribu lumpuh seribu ajal Hanya seujung kuku totokan dasyat Anggini akan mendarat di dada kiri Sandaka ketika tiba-tiba satu cahaya hijau pekat menyambar keluar dari dada pemuda itu Anggini keluarkan seruan tertahan sewaktu kedua tangan kanannya mulai dari ujung jari sampai ke lengan terus menjalar ke siku terasa seperti disengat hawa sangat panas Gerakannya menotok tertahan seolah dia menusuk tembok baja Ketika dia mengerahkan tenaga dalam penuh untuk melawan hawa panas sinar hijau dan halangan yang tidak terlihat, tubuhnya terpental sampai tiga langkah Kalau dia tidak cepat mengimbangi diri, gadis ini pasti akan jatuh terbanting ke tanah Sesaat dia terteguan pandangi Sandaka yang tampak masih terbaring pulas dan terus menguruk, sementara dia sendiri pergunakan tangan kiri untuk mengusap-usap tangan kanannya yang sakit Cahaya hijau di atas dada Sandaka tampak mereduk lalu senyap seolah hamlas masuk ke dalam dada pemuda itu Sulit ku percaya dalam keadaan tidur seperti itu dia bisa melindungi diri bahkan menghantamku, membatinang gini Dia berpikir sejenak, lalu perlahan-lahan dia tanggalkan selendang sutera ungu di lehernya Benda ini adalah senjata andalan murid Dewa Tuak Pada salah satu ujungnya tertera angka 212 Angka itu dibuat wiro dengan ujung jarinya beberapa tahun lalu Pada suatu malam sehabis mereka memadu cinta Mau tak mau angini sekilas teringat apa yang terjadi di antara dia dengan pendekar 212 malam itu Mukanya berubah merah dan terasa panas Gila! Mengapa dalam keadaan seperti ini aku mengingat dirinya dan kejadian malam itu Anggini memaki sendiri dalam hati untuk membaca hubungan apa yang terjadi antara pendekar 212 wiro sableng dengan gadis murid Dewa Tuak itu Harap bakal serial wiro sableng berjudul mau bernyanyi di pajajaran Aku tidak suka melakukan ini Tapi agaknya tak ada jalan lain Tak mungkin dilumpuhkan Terpaksa aku harus membunuhnya Anggini segera alirkan tenaga dalamnya ke selendang yang dipegangnya Walau masih kelihatan lembut Tapi sebenarnya selendang itu telah berubah menjadi satu senjata sekeras dan sekuat besi Selangkah demi selangkah gadis itu mendekati sosok sandaka yang mendengkur Tangan kanannya diangkat ke atas Dalam jarak yang sangat dekat Anggini lalu hantamkan selendang sutranya ke arah kepala sandaka Wut sinarungu berkelebat Ujung selendang sekeras besi meneru ke arah kening sandaka Jangankan kepala manusia Batuk pun pasti akan hancur berantakan dihantam selendang tersebut Namun itu tidak terjadi Dari kepala sandaka yang menjadi sasaran Keluar cahaya hijau terang sekali Menghantam ke atas Anggini terpakik Tubuhnya mencelat Selendang di tangannya terlepas Bobot berat dan kerasnya lenyap Selendang ini melayang lembut di udara lalu jatuh ke tanah Robek besar di ujungnya yang tadi dipakai menghantam kepala sandaka Anggini sendiri saat itu tergeletak di tanah Tangan kanannya tampak berwarna kehijauan Mendenyut sakit bukan kepalang dan hampir tidak bisa digerakkan lagi Di hadapannya, di atas kuburan itu sosok sandaka sama sekali tidak bergerak Suara dengkurannya mengema dalam kegelapan malam Walau menahan sakit yang amat sangat Saat itu mau tak mau Anggini merasa kagum Akan kesaktian sandaka Meski dia maklum kehebatan pemuda itu Banyak ditentukan oleh Dewi Ular yang menguasainya Terhuyung-huyung Anggini bangkit Pada saat itulah dia mendengar suara orang tertawa Mengekeh di susul berkelegatnya satu sosok berjubah merah Seorang kakek bermata jeling tegak di depan Anggini Di seberang kuburan di mana sandaka masih enak-enakan tidur mendengkur Orang tua ini bertubuh pendek dan di punggungnya ada punuk besar Di keningnya terikat sehelai kain merah Tangan kirinya buntung sebatas bau Di bagian ini, jubahnya tampak seperti hangus dan ada noda darah mengering Yang hebatnya di atas kepalanya manusia ini menjunjung sebuah peti besi Kedua matanya yang juling bergerak-gerakian kemari Menata pulang balik dari Anggini kepada sosok sandaka Murid Dewa Tuak yang tadinya hendak memungut selendang Ungunya batalkan niat dan perhatikan orang tua di depannya dengan penuh waspada Sambil menduga-duga siapa adanya orang tua berpunuk Bertubuh pendek dan mengenakan jubah robek berwarna merah menyala di seberang kuburan itu Orang tua pendek goyangkan kepalanya sedikit Peti besi yang ada di kepalanya melayang ke bawah Peti ini disambutnya dengan kaki kiri lalu dengan perlahan-lahan peti diletakkannya di atas tanah Aku tidak yakin tua bangka itu pemain akrobat kata Anggini dalam hati Lalu dia ajukan pertanyaan Kek siapa kau mati jeling orang yang ditanya berputar cepat Dari mulutnya keluar ledakan tawa Gadis cantik tapi tolol Seharusnya aku yang bertanya kepadamu siapa dirimu Bukan kau yang punya hak menyelidiki diriku Kau untung bertemu dengan diriku Kalau dengan tua bangka lain, gadis secantik kamu bisa jadi lalapannya Ayo bilang, siapa dirimu Apa sangkut pautmu dengan pemuda yang sedang ngorok di atas makam sana Waktu memaki dan berucap, si kakek tidak memandang ke Anggini tapi tetap memandang ke arah sandaka Dia ngamati berlikat kilat beberapa kali dia lelekan lidah basai bibir Dalam hati dia berkata, luar biasa Belum pernah aku melihat tubuh muda sekokoh ini Ah, bagaimana ini? Apa aku kerjai atau urusan besar ini aku selesaikan lebih dahulu Si kakek buntung melirik ke arah Anggini lalu berkata Aku tidak suka kau berada di sini Kau ku bebaskan pergi Lekas sebelum aku berubah pikiran kau tidak punya hak mengusirku Lagi pula aku sudah membuat perjanjian dengan pemuda itu untuk menjaganya selama dia tidur Kakek berpunuk tertawa mengekeh Hem, benar dugaanku Jadi kau ada hubungan apa-apa dengan pemuda di atas makam Dengar gadis tolol Aku tidak hanya berhak mengusirmu tapi juga membunuhmu pun aku punya seribu hak Sekarang terserah kepadamu Mau mencari selamat dan pergi cepat-cepat atau memang minta mampus dan berkubur di tempat ini Manusia buntung tiba-tiba ada suara membentak Gadis cantik itu biar aku yang mengurus Kau tua bangka buruk kenapa tidak lekas minggat dari sini sebelum dia marah dan mematahkan batang lehermu Kurang ajar teriak kakek berpunuk Siapa berani menghina cari perkara dia memutar tubuhnya lalu kebutkan lengan jubah tangan kanannya ke arah Datangnya suara Wutk Wus satu sinar merah meneru Sosok yang baru saja muncul bergerak cepat menghindari serangan kakek berpunuk metu juling Sambaran merah menghantam batang pohon kamboja besar hingga patah-patah dan roboh Di hadapan angini dan kakek berpunuk Tegak seorang tua bermuka belang celemongan mengempit sebatang tongkat terbuat dari seekor ular kuning hitam dikeringkan Dia mengenakan pakaian rombongan penuh tambalan Di tanan kirinya dia memegang sebuah kantong ungu Mulutnya senyum tiada henti Sikapnya menunjukkan dia berota kurang waras Anggini segera kenali si kakek Lagi pula kantong ungu adalah miliknya yang berisi senjata rahasia paku perak Pengemis sinting muka belang teriak anggini Pencuri keparat Lekas kau kembalikan kantong itu padaku si kekek tua belang tertawa lebar Gadis cantik Gara-gara dirimu cucuku menemui ajal di tangan pemuda itu Kau minta kantong berisi paku ini Baik Aku pasti mengembalikan Malah dengan tambahan satu paku sorga yang berada di bawah perutku Ha, ha, ha dajal bermulut kotor teriak anggini marah sekali Sekali dia berkelebat serangannya berupa tendangan mencuat deras ke kepala penemis sinting muka belang Ditua menunggu sesaat lalu tangannya bergerak mencabut tongkat tular dari ketitannya Ketika tongkat itu dikiblatkan sinar kuning hitam mencuat menyongsong serangan anggini Sebelum kedua sinar menghantam kaki gadis itu dari samping selarik angin deras disertai sinar merah menyambar Pengemis sinting muka belang Keluarkan seruan tertahan dan cepat melompat mundur ketika dirasakannya kepala tongkat tularnya bergetar keras Dengan wajah berubah dipandangnya kakek berpundak punuk sambil bertanya siapa gerangan adanya orang itu Selama ini hampir tidak ada orang yang bisa menandingi kehebatan tongkat tular Maka dia pun membentak Tua bangka buntung berpunduk Siapa kau yang ditanya ganda tertawa lalu mendengak seraya berkata Sejak tangan kiriku buntung banyak cecunguk dan segala macam kecoat tidak lagi mengenali diriku Namun aku tetap aku Kau pernah mendengar seorang tokoh yang dipanggil yang mulia kakek buntung turunkan kepalanya Menatap tajam pada pengemis sinting muka belang Karuan saja kelihatan wajah pengemis sinting muka belang jadi berubah Kau, jadi kau datuk bulu lawang dari gunung walirang si buntung tertawa panjang Pengemis sinting muka belang jadi tegetar hatinya Lalu didengarlah orang di hadapannya berkata Kau datang membawa sebuah kantong Apa isi kantong itu pengemis sinting muka belang tidak menjawab Tidak menjawab pun aku sudah tahu isinya Bukankah dalam kantong ada sejumlah paku? Yang menurutmu bakal bisa melumpuhkan lalu bisa menguasai pemuda yang tidur di atas makam itu keparat Bagaimana dia bisa tahu menyumpah pengemis sinting muka belang? Yang mulia datuk bulu lawang keluarkan kantong dari balik jubah merahnya Benda ini ditimang-timangnya sebentar lalu berdekta Paku yang kau bawa itu tidak ada apa-apanya Ini paku yang asli hah pengemis sinting muka belang Keluarkan seruan tertahan dia berpaling pada angcini Gadis ini tercekat dalam keadaan tegak Kakek sinting, jangan bermimpi kau akan jadi raja di Raja Rimba Persilatan Aku muat melihat kau berada di tempat ini lebih lama Jika paku dalam kantong itu memang milik gadis ini Lekas kau kembalikan padanya lalu cepat ninggat dari sini pengemis sinting muka belang mendengus Walau hatinya mulai mendua namun dia tidak mau kalah sebelum bertanding Datuk bulu lawang, siapa tidak kenal padamu Tapi jangan terlalu mengagungkan diri Dalam rimba persilatan kau dikenal sebagai momok yang doyan menyetubui sesama jenis Apa kehebatan itu yang kau banggakan di hadapan kupuah pengemis sinting muka belang lalu meludah ke tanah Paras datuk bulu lawang berubah sangat merah Kerut-kerut di wajahnya meregang sekeras batu karang Penghinaan sudah terucap Kau telah memanggil malaikat maut pemcabut mawamu sendiri Seng datuk simpan kantong kain yang dipegangnya Dilain kejap tubuhnya melesat ke depan Anggini hanya sempat melihat bayangan merah berkelebat di depannya Sesaat kemudian terjadilah perkelahian tingkat tinggi yang menegangkan Penginis sinting muka belang kiblat kantong katularnya dalam jurus-jurus serangan mematikan Sinar hitam kuning berbuntal-buntal mengepung kakek berpunuh Sesekali terdengar suara mendesis dan dari mulut tongkat tular keluar asap biru mengandung racun jahat Datuk bulu lawang cepat tutup jalan pernafasannya untuk mematahkan serangan racun tongkat tular di tangan lawan Dua jurus pertama dialayani semua gempuran penginis sinting muka belang dengan tenang Gerakannya pelan saja dan hampir tanpa suara memasuki jurus ketiga gerakan Seng datuk berubah ganas Jubahnya berkibar-kibar mengeluarkan deru angin deras Tangannya yang cuma satu berkelebat ke sana kemari Setiap gerakan tangan mengeluarkan deru angin dasyat yang menebar hawa dingin Jurus kelima dia mulai membuka serangan Pengemis sinting muka belang jadi tercekat Tangan kanan yang menyerangnya mendadak dilihatnya berubah panjang dan membentuk bayang-bayang lebih dari satu Celaka Aku tidak dapat mengetahui mana tangan yang asli keluh pengemis sinting muka belang Dimulai gugup menghadapi lawan Karenanya dia mulai mengeluarkan jurus-jurus mautnya Sambil menghantam dengan tongkat tularnya dari mulutnya keluar jerit pekik teriakan aneh yang bukan saja menyakitkan telinga tepi bisa membuat kacau serangan musuh Namun datuk bulu lawang yang sudah syarat pengalaman itu cuma ganda tertawa Orang lain bisa kacau balau oleh pekik gilamu itu Tapi aku yang mulia datuk bulu lawang mana bisa tertipu Ha, ha, ha Lihat serangan teriak datuk bulu lawang Tangan kanannya untuk kesetian kalinya berubah panjang dan kelihatan berjumlah tiga buah Tangan pertama melesat ke bawah perut menyambar ke arah anggota rahasianya Tangan kedua berkelebat ke leher Laksana sebuah tali besar siap membelit tenggorokannya Pers pengemis sinting muka belang semingurkan racun dari mulut tongkat tularnya Bersamaan dengan itu dia melompat ke kiri sambil tangan kirinya menghantam lepaskan satu pukulan tangan kosong mengandung kesaktian dan tenaga dalam tinggi Saat itu mendadak dengkur sandaka terputus Lalu terdengar pemuda itu terbatuk-batuk beberapa kali Selaka kalau dia sempat bangun kacau semua urusanku kata datuk bulu lawang penuh khawatir Aku harus bergerak cepat tetapi sesaat kemudian dia jadi lega karena dengkur sandaka terdengar lagi Namun dia tidak mau lagi membuang-buang waktu Bet krak pengemis sinting muka belang menjerit keras Tubuhnya terpental Tongkat tularnya terlepas Ujung tongkat itu masih dalam genggaman tangan tapi tangan itu sudah menjadi kutungan patah akibat hantaman keras datuk bulu lawang Lalu terjadilah hal mengerikan Selagi pengemis sinting muka belang menggigil dan mengerang kesakitan Seng datuk mendatanginya Tangan kanannya melesat ke depan Keras Krak perut pengemis sinting muka belang jebol Tulang-tulang iganya berpatahan Ketika tangan itu ditarik Isi perut pengemis sinting muka belang ikut merojol keluar Ia menjerit setinggi langit Datuk tertawa terkekeh Tangannya yang berlumuran darah diusapkannya ke muka pengemis sinting muka belang hingga muka belang empat warna itu kini tampak mengerikan Anggini sampai mengeringitkan wajahnya Merinding melihat hal itu Dia memandang kejurusan lain ketika tubuh pengemis sinting muka belang jatuh berdemam ke tanah Menggelapar beberapa kali lalu tidak bergerak lagi Ketika gadis itu berpaling kembali Datuk tengah melangkah mengelilingi makam di mana sandaka berbaring teridur Dari mulutnya terdengar suara merapal seperti tengah membaca mantra Apalah yang tengah dilakukan orang ini bertanya anggini dalam hati Dia memungut selendangnya yang tercampak di tanah lalu cepat-cepat mendekati mayat pengemis sinting muka belang Dari balik pakaian orang ini ditemukan kantong berisi paku perak yang merupakan senjata rahasianya Sambil menimang kantong itu dia memandang ke arah sosok sandaka di atas kuburan Gadis ini berpikir cepat lalu dia bergerak mendekati makam Dari dalam kantong dikeluarkannya tujuh buah paku perak Melihat yang dilakukan anggini, Datuk menghentikan langkahnya Mulutnya berhenti membaca mantra lalu berkata Kau hendak melumpuhkan pemuda itu dengan paku-pakumu Jangan mimpi Aku sudah bilang agar cepat kau lekas pergi dari sini Atau kau akan menyesal sendiri dihina senjata rahasianya sebagai paku butut dan dicap mimpi Murid Dewa Tuak jadi marah Dengan kertakan rang dia kerahkan tenaga dalam pada tangan yang memegang paku Lalu paku itu bergerak Terdengar suara berdesing di udara malam Tujuh parak melesat hampir tidak kelihatan Tujuh bagian tubuh sandaka menjadi sasaran mulai dari batok kepalanya sampai pergelangan kaki Sesaat lagi tujuh buah paku perak itu akan menancap di kepala Dan sekujur tubuh sandaka tiba-tiba dari dalam tubuh pemuda itu memacar cahaya hijau Begitu ujung paku mencapai ujung cahaya semuanya mencelat mental Ada yang menancap di pohon atau menyangkut di semak melukar Anggini terkejut bukan kepalang Dia dekati paku yang mental lalu jatuh ke tanah Ternyata senjata rahasianya itu telah bengkok dan leleh mengepulkan asap Datuk bulu lawang tertawa mengekeh Apakah taku senjata rahasiamu tidak lebih dari paku butut Kalau kurang puas, apakah mau coba lagi meski marah tapi angini tutup mulut Dilihatnya sosok datuk bulu lawang melangkah mengelilingi sosok sandaka di atas makam sambil mulutnya meracau entah merapal apa Dia hentikan langkah ketika kaki kirinya menginjak sebuah benda keras Mulut manusia berpunuk itu menyeringai Dengan ibu jari kaki kirinya dicongkelnya benda itu Ternyata sebuah batu hitam sebesar dua kali kepalan Paku sudah ditangan, palu sudah ditemukan 30 titik kematian sudah aku ketahui Apalagi yang aku tunggu datuk bulu lawang keluarkan kantong berisi paku baja putih murni dari balik jubah merahnya Lalu diambilnya batu hitam yang barusan dicongkel dari dalam tanah Setelah itu dia bergerak mendekati sosok sandaka di arah kepala Anggini maklum apa yang akan terjadi Datuk bulu lawang hendak melumpuhkan sandaka lalu menguasai pemuda itu Aku harus cegah yang akan dilakukannya Dunia persilatan tidak akan lolos dari malapetaka Kalau makhluk berpunuk itu menguasai pemuda itu tanpa berpikir panjang lagi Murid Dewa Tuak itu langsung berkelebat Menyerang datuk bulu lawang dari arah samping kanan Dia kerahkan jurus bumbung sakti membelah akhirat Karena tangan kanannya masih sakit Dia pergunakan tangan kiri untuk menyerang Tangan kiri itu diangkat tinggi ke atas untuk menyerang ke batok kepala datuk bulu lawang Serangan angin dasyat ini segera terasakan oleh datuk bulu lawang Gadis kurang ajar gertak si kakek Tangan kanannya yang memegang batu dan kantong kain berisi paku digoyangkan Ujung jubahnya mengebut Mus angin dasyat menyambar Anggini terpakik Sesaat tubuhnya seperti mengapung di udara Ketika datuk bulu lawang putar tangan kanannya Tak ampun lagi gadis ini menelungkup di tanah Dia mengerang sebentar lalu tidak bergerak dan tidak bersuara lagi Entah pingsan atau mati Datuk bulu lawang menyeringai buruk Kantong paku dibukanya Sinar terang putih memancar keluar Ia tuang 30 paku di tanah Paku-paku itu seperti menyala dalam kegelapan malam Diam-diam tengkutnya terasa dingin dan agak bergeming juga ketika paku pertama ditancapkannya di pertengahan kening sandaka Lalu dengan mempergunakan batu, dipantekannya paku sampai masuk setengah di kening pemuda itu Kepala dan tubuh sandaka kelihatan bergerak sedikit Bahkan matanya seperti membuka Dengkurannya terhenti Namun kemudian tubuh itu diam lagi Suara mendengkur terdengar kembali dan dua buah matusi pemuda berlahan-lahan terkatup lagi Sementara darah kelihatan mengucur dari kening yang dipaku itu Datuk bulu lawang cepat mengambil paku kedua Aku pasti berhasil Pasti paku kedua dipantekan tepat di ubun-ubun sandaka Sepasang kaki sandaka tersentak lalu diam Paku ketiga sampai ketujuh dipantekan dengan cepat di seluruh kepala pemuda itu Darah mengucur Kepala dan wajah sandaka bergelimang darah kelihatan sangat mengerikan Terlebih ketika empat lagi paku dipantekan di wajah sandaka Sisa paku baja putih murni dipantekan di dada, perut dan kaki sandaka Ketika paku terakhir dihujamkan di kaki kanan sandaka Mendadak dari mulut pemuda itu keluar suara mengerang panjang Tiba-tiba tubuhnya bergerak dan berdiri tepat di depan Datuk bulu lawang Orang tua berpunuk ini sampai melompat mundur Tiga langkah saking kaget dan ngerinya melihat pekerjaannya sendiri Kepala, wajah dan sekujur tubuh sandaka sampai ke kaki basah oleh darah Sepasang matanya memancarkan cahaya hijau Memandang berkilat-kilat kepada Datuk bulu lawang Betapapun hebatnya Seng Datuk diam-diam hatinya bergetar juga Tiga puluh paku sudah kupantek Apakah dia sekarang berada dalam kekuasaanku? Pandangan matanya yang hijau sangat buas Seperti mau menelanku Aku harus waspada dan segera menguji Kalau tiga puluh paku itu tidak bisa melumpuhkannya dan tunduk kepadaku Celaka diriku Datuk bulu lawang angkat tangan kanannya Anak muda Katakan siapa namamu orang tua bertangan buntung itu Ajukan pertanyaan untuk menguji Yang ditanya diam saja Malah kilatan cahaya yang keluar dari matanya semakin tajam menyorot Kau punya telinga tidak mendengar aku bertanya? Kau punya mulut mengapa kau tidak menjawab? Kau berada dalam kekuasaanku Kau harus tunduk atas segala perintah dan ucapanku Tidak ada siapapun kecuali diriku Lupakan segala masa lalumu Aku yang mula Datuk bulu lawang yang menentukan masa depanmu Jadi kau harus tunduk dan patuh terhadap perintahku Kau dengar mulut sandaka masih tidak bergerak Namun pelan-pelan kepalanya bergerak membuat gerakan mengangguk Datuk bulu lawang menyeringai Hatinya seribu lega Katakan siapa namamu aku sandaka Bagus ujar Datuk bulu lawang penuh girang Katakan kepada siapa kau harus tunduk dan patuh hanya kepadamu Siapa diriku? Siapa namaku kau? Kau adalah yang mulia Datuk bulu lawang Datuk bulu lawang tertawa mengekeh Ternyata semua berjalan sesuai aku harapkan Tapi aku harus mengujinya sekali lagi Kata Datuk bulu lawang dalam hati Lalu dia menunjuk pada sosok anggini yang menelungkup di atas tanah Kau kenal siapa gadis itu? Aku tidak mengenal Datuk Berarti jalan pikirannya tidak bisa berjalan ke masa lampau Kata Datuk dalam hati Kalau aku perintahkan kau membunuh gadis itu apa jawabmu? Aku akan melakukan perintahmu sekarang juga jawab sandaka Dua matanya seperti menyala Lalu kakinya hendak melangkah mendekati sosok anggini Datuk bulu lawang angkat tangan kanannya Tak usah sekarang katanya Sandaka berhenti melangkah Kini seng Datuk yang mendatangi Kalau tadi sosok pemuda itu sangat mengerikan baginya Kini tiba-tiba ada perubahan aneh Tubuh berlumuran darah itu justru membuatnya merangsang Nafasnya memburu Darahnya mengalir cepat dan panas Sesaat setelah memandangi sosok sandaka Datuk bulu lawang mengulurkan tangannya meraba dada dan perut sandaka Lidahnya berulang kali dijulurkan membasai bibir Metu jelingnya bergerak liar dan tenggorokannya turun naik Tanggalkan cawatmu perintah Datuk bulu lawang Kali ini suaranya tidak lagi membentak tapi berubah lembut Sandaka lakukan apa saja yang diperintahkan kakek berpunuk itu Datuk bulu lawang seperti terbakar oleh rangsangan nafsu aneh yang menggelegak dalam tubuhnya melihat sosok telanjang sandaka Berbaringlah di tanah Bisiknya Sandaka kembali lakukan apa yang diperintahkan Dia berbaring menelentang di tanah Datuk bulu lawang menyeringai Tangan kanannya menyeringai membuka jubah merahnya Lalu dia berbaring di samping tubuh sandaka Kita akan bersenang-senang sandaka Kau harus melayaniku Kau suka disik Datuk bulu lawang Apa yang Datuk bulu lawang suka? Aku juga suka Jawab si pemuda Tua bangka perpunuk itu tertawa perlahan Tangan kanannya mulai meraba sekujur tubuh sandaka Keringat seperti membakar Datuk bulu lawang Nafasnya memburu Kau hebat sandaka Kau akan menjadi pendamping abadiku Kita akan segera menguasai dunia persilatan Bisik Datuk bulu lawang sambil membelai tubuh sandaka Baru saja tua bangka yang mempunyai kelainan seksual itu selesai membisikkan sesuatu Tiba-tiba terdengar suara pekekan keras perempuan merobek kesunyian malam Terlambat Selaka aku datang terlambat bersamaan dengan itu Satu larik sinar hijau panas menghantam ke arah Datuk bulu lawang Secepat kilat orang tua itu melompat Jahanam Siapa yang berani menyerang diriku teriak Datuk bulu lawang marah sekali Sandaka Bersiaplah membunuh korban pertamamu ketika siuman Wiro mendapatkan dirinya berbaring di atas sebuah tempat tidur berkasu rempuk dilapisi kain penutup indah berbunga-bunga Dia mengenakan sehelai jubah terbuat dari kain hijau Siapa yang memberi aku pakaian ini pikir pendekar 212 raya memandang berkeliling Dia berada dalam sebuah kamar bagus sekali Udara sekelilingnya menebar bau harum semerbak menyegarkan Aneh, kata Wiro dalam hati Kamar sebagus ini tetapi mengapa sama sekali tidak ada jendela dan pintunya lalu dia berpikir lagi Berapa lama aku berada di tempat ini? Mungkin belum lama Buktinya perutku tidak terasa lapar dan aku tidak kehasan Wiro bangkit Sesaat dia duduk di tepi tempat tidur Otaknya mulai bekerja Dia ingat apa yang telah dialaminya Dia dan kakek segala tahu berkelahi melawan Dewi Ular Si kakek roboh akibat racun 2 ekor ular iblis peliharaan Dewi Ular Entah bagaimana keadaan orang tua itu sekarang Jangan-jangan sudah menemui ajalnya Dia sendiri juga jatuh ke tangan Dewi Ular Setelah dipatuk oleh ular hitam kepala putih yang keluar dari pusar perempuan itu Ingat sampai di situ Wiro singkap jubahnya di bagian dada tempat ular mematuknya Aneh, tak ada tanda apa-apa Tubuhku malah sehat-sehat saja Malah segar bugar Siapa yang mengobati diriku Siapa yang membawaku kemari Tak pelak lagi, pasti perempuan iblis itu Wiro memandang seputar kamar Pada empat sudut kamar terdapat masing-masing sebuah tiang besar dari kayu jati berukir sangat indah Kebanyakan dari ukiran-ukiran itu menampilkan sosok ular berbagai rupa Mulai dari yang kecil sampai besar Dewi ular membawaku ke tempat ini Pasti dia mengandung maksud jahat seperti yang dikatakannya padaku Dia ingin membergunakan diriku untuk membunuh beberapa tokoh silat Si Raja Penidur, bahkan guruku yang Sinto Gendeng Gila! Aku harus mencari jalan keluar dari sini Tapi kamar celaka ini sama sekali tak bertintu tak berjendela Pendekar 212 memperhatikan lagi seputar kamar sambil garuk-garuk kepala Agaknya aku harus menjebol dinding ruangan dengan pukulan sakti Maka Wiro segera salurkan tenaga dalam ketangan kanan Pada saat itulah tiba-tiba ada suara halus merdu menegur Kekasihku pendekar 212, rupanya kau sudah sadar? Aku gembira melihat kau sedar bugar Wiro melengat Dia membuka mat celebar-lebar sambil memandang sekeliling ruangan Sama sekali dia tidak melihat sosok orang yang berbicara itu Eh, siapa yang barusan bicara menyebutku sebagai kekasih Ujar Wiro dengan suara dikeraskan Kalau bangsa manusia, terus terang aku tidak punya kekasih Kalau bangsa makhluk halus jejadian apalagi terdengar suara tawa merdu Akan kita lihat apakah kau menolak jadi kekasihku setelah aku unjukkan diri Sepasang telinga Wiro menangkap ada suara desiran halus Seperti sesuatu meluncur Dia berpaling ke belakang Astaga! Kejut murid sento gendeng bukan kepalang Tadi dia tidak melihat binatang itu di sana Kini mengapa tahu-tahu ada di situ? Di salah satu tiang kayu besar meluncur turun seekor ular hijau besar dan panjang luar biasa Bersamaan dengan itu bau harum semerbak semakin santar Sampai di lantai ruangan binatang ini menggelungkan tubuhnya Lalu perlahan-lahan ular hijau ini naikkan kepala hingga mencapai ketinggian kepala manusia Wiro tegak di sudut kamar dengan dada berdebar dan siap mencabut kapak maut nagageni 212 seandainya ular raksasa itu menyerangnya Malah tiba-tiba secara anehnya wujudnya yang berbentuk ular perlahan-lahan sirna membentuk bayang-bayang Bayang-bayang ini kemudian menjelma menjadi sosok tubuh seorang perempuan mengenakan pakaian hijau Tegak membelakangi Wiro Pakaian hijau yang melekat di tubuhnya demikian tipisnya hingga auratnya sebelah belakang kelihatan seperti bugil Perlahan-lahan tubuh yang membelakangi itu berputar Wiro merasakan jantungnya seperti mau copot Perempuan di hadapannya ternyata memiliki wajah cantik luar biasa Di kepalanya yang rambutnya di konde ada sebuah mahkota kecil berbentuk kepala ular Dewi ular, desis Wiro tercekat Matanya hampir tak berkesip melihat tubuh yang hanya tertutup kain sutra hijau yang sangat tipis Kau mengenaliku, aku senang sekali Akulah kekasihmu dan kau kekasihku Apa kau tidak merasa bahagia Wiro terdiam sesaat? Lalu dia berkata Kau membunuh kakekku, orang tua bergelar kakek segala tahu itu Ah, rupanya pikiranmu masih pada jembel tua itu Tak perlu kau merisaukannya Racun-racun ularku tidak sampai membuatnya mati Kau merencanakan menguasai dunia persilatan secara keji Kau memperbudak manusia bernama sandaka itu Kau hendak memanfaatkan diriku untuk membunuh tokoh silat si raja penidur dan guruku sendiri Yang Sinto gendeng Dewi Ular tertawa perlahan dia goyangkan kepalanya Rambutnya yang bergulung dalam bentuk konde terbuka jatuh menjulai, tergelai di punggungnya Aku tidak membantah bahwa aku memang ingin menguasai dunia persilatan dan merencanakan pembunuhan atas diri beberapa tokoh silat, termasuk gurumu sendiri Aku juga tidak menyangkal dan memperbudak dan memperalat pemuda bernama sandaka itu Aku juga tidak menolak juduhanmu bahwa aku akan memanfaatkan dirimu Sebagai sepasang kekasih, saling bantu adalah lumrah saja Bukankah begitu siapa bilang aku kekasihmu? Aku justru punya tugas untuk melenyapkanmu dari muka bumi ini Dewi Ular tertawa panjang Bahunya digoyangkan, menyusul pinggulnya Murid sento gendeng merasa lututnya goyah dan jantungnya berdegup keras ketika melihat bagaimana Dewi Ular kini tak mengenakan apa-apa lagi Gerakan bahu dan pinggulnya tadi telah membuat pakaian sutera tipisnya merosot dan jatuh ke lantai kamar Dua kaki melangkah perlahan mendekati wiro Dua buah paha mulus bergerak menggoyang pinggul dan pinggang langsing Di sebelah atas, dua buah payudara yang kencang bergoyang menantang Lalu tiba-tiba saja tubuh telanjang Dewi Ular sudah merangkul wiro sableng Wiro, banyak orang lelaki membenci diriku karena tidak tahu apa yang aku bisa berikan pada mereka Kau salah satu di antaranya Tapi itu tidak akan lama Sebentar lagi kita akan lihat bahwa kau kekasihku yang lebih hebat dari sandaka Perlahan-lahan Dewi Ular tanggalkan jubah yang melekat di tubuh wiro Pendekar 212 merasakan tubuhnya laksana terbakar Darahnya menggelegat Nafsunya berkobar Entah sadar entah tidak Akhirnya dia membalas rangkulan Dewi Ular Sesaat kemudian keduanya sudah bergulung-gulung di atas tempat tidur Nafas Dewi Ular panas memburu Wiro merasa tubuhnya seperti meledak-ledak oleh guncangan nafsu Namun ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya Yang membuat Dewi Ular jadi sangat kecewa dan marah dalam gejolak birahinya Manusia tidak berguna Tubuhmu saja yang tampak kukuh Tapi kejantananmu mati murid sento gendeng menggeram Dia memandang ke bagian bawah tubuhnya Mukanya tampak merah, aneh Nafsuku menggelegat tapi mengapa? Manusia tidak berguna Rupanya kau hanya pantas menjadi santapan ular-ularku Di sumur 100 ular Dewi Ular melompat turun dari atas ranjang Tubuhnya yang harum basah oleh keringat Tiba-tiba di salah satu dinding ruangan kamar muncul cahaya kehijauan yang secara perlahan berubah menjadi kemerahan lalu membentuk lingkaran yang berkelip-kelip Paras Dewi Ular tampak berubah ketika melihat lingkaran merah itu Dia menyambar pakaian hijaunya, mengenakannya dengan cepat Lalu mendekati salah satu tiang kayu jati dalam kamar Sepasang tangan dan kedua kakinya digelungkan pada tiang itu Perlahan-lahan tubuhnya menjadi samar lalu berubah menjadi ular besar hijau Binatang ini menjalar cepat ke atas langit-langit kamar lalu menghilang dari pemandangan Begitu sosok ular lenyap, terdengar suara Manusia tak berguna Kau beruntung umurmu masih kuterpanjang beberapa waktu Kalau tidak ada urusan mendesak miscaya saat ini sudah ku cemplungkan kau ke sumur seratus ular Wiru hantamkan tangan kanannya ke arah tiang di mana tadi sosok Dewi Ular berubah jadi ular hijau dan lenyap Suara angin laksana topan perharam melanda kamar itu Tempat tidur dan semua benda yang ada dalam kamar hancur berantakan Tapi tiang kayu dan dinding kamar serta atap peruangan sama sekali tak lecet sedikit pun Wiru sendiri jatuh jungkir balik di lantai akibat terpaan angin pukulan yang berbalik menghantamnya Kepalanya terasa pening dan pemandangannya berkunang-kunang Ketarat Bagaimana aku bisa keluar dari ruangan celaka ini? Keluh pendekar 212 Apa yang terjadi hingga perempuan iblis itu tiba-tiba meninggalkan tempat ini Wiru duduk terkulai di lantai, tak tahu apa lagi yang akan dikerjakannya Kalau dia menghantam lagi ruangan dengan pukulan sakti lainnya Bukan mustahil dia sendiri bisa celaka bahkan mati konyol di tempat itu Selagi dia berpikir-pikir seperti itu, sekilas dia teringat apa yang barusan dialaminya Aneh, aku begitu bernafsu pada perempuan itu Tapi kenapa aku jadi tiba-tiba tidak mampu? Hilang kejantanan? Aneh Benar-benar aneh Wiru garuk-garuk kepala sambil memandang ke bawah Jangan-jangan Eh, jangan-jangan ini perbuatan kakek segala tahu yang memberikan obat pahit itu padaku Kejantananku lenyap hingga aku tak sanggup melakukan hubungan badan dengan Dewi Ular Berarti aku diselamatkan dari cairan tubuh perempuan terkutuk itu Kalau tidak, nasibku akan sama dengan sandaka Tapi Ya Tuhan Gila Sampai berapa lama aku kehilangan kejantanan seperti ini? Seumur hidupku Celaka Benar-benar celaka Aku harus mencari kakek segala tahu Ku harap saja dia benar-benar belum menemui ajal Tapi bagaimana mungkin? Keluar dari tempat ini saja aku tidak mampu Selagi dia terhenyak duduk tak berdanya seperti itu Tiba-tiba terdengar suara halus entah datang dari mana Anak Stan Kalau kau ingin keluar dari dalam ruangan terkutuk itu Lekas keluarkan kapak maut naga geni 212 dan batu hitam pasangannya Hantam salah satu tiang kamar dengan api sakti Dinding dan atap ruangan serta kayu-kayu penyanggahnya rapuh terhadap api Aku akan membantumu dari luar sini Wiro berdiri Eh, siapa yang barusan bicara dia berseru Setan Turut saja apa yang aku bilang Kalau kau buang waktu, semua urusan bisa jadi kapiran Dunia perselatan tak berdakal bisa diselamatkan kembali terdengar suara halus Wiro garuk-garuk kepala Eh, yang bicara ini apakah? Guru Eh yang Engkau kah itu? Budak tolol Lekas kau lakukan apa yang aku perintah Pendekar 212 tertawa lengga Pasti itu yang Sinto gendeng, serunya Lalu segera saja dia keluarkan kapak maut naga geni 212 dan batu hitam sakti Sekali metu kapak dan batu hitam diaduk satu sama lain Satu lidah api menyembur ke arah tiang besar di sebelah kiri Sesaat kemudian kamar itu sudah dibuncah api Terdengar suara berkereketan Celaka Aku bisa terpanggang hidup-hidup di tempat ini teriak Wiro Tiba-tiba di atas kepalanya terdengar suara berdentum Atap ruangan hancur berantakan Ada angin merambas masuk Di sebelah atas Wiro dapat melihat langit malam Lalu muncul sosok kurus kering bungkuk bermuka rot menyeramkan Di kepalanya ada 5 buah tusuk kondi berwarna perak Guru Benarkau rupanya seru Wiro seraya hendak menjura memberi hormat Anak tolol Bukan saatnya memakai segala peradatan Lekas melompat keluar dari dalam kamar itu Atau kau memang sudah kepingin mampus ditembus api Eyang Terima kasih kau telah menolongku seru pendekar 212 Lalu sekali dia menggenjot tubuhnya melayang ke atas Begitu dia menginjakan kaki di tanah Eyang Sinto gendeng sudah tegak di hadapannya Kita harus segera mengejar ke arah lenyapnya Dewi Ular Dan ini Eyang Sinto unjukkan 2 buah benda yang dipegangnya di ujung-ujung jari tangan kirinya Benda itu berwarna kuning seperti terbuat dari emas Benda apa itu Eyang Tanya Wiro? 2 buah paku emas Paku emas Ya, ini satu-satunya benda yang mampu menolong pemuda bernama Sandaka itu untuk lepas dari kekuatan jahat yang menguasai dirinya Paku ini pula yang sanggup membunuh Dewi Ular, makhluk setengah manusia setengah ular iblis itu Paku ini hanya ada dua di dunia Kalau salah atau meleset memakainya, maka akan celaka umat tanah Jawa ini Memakainya juga tidak bisa sembarangan Untuk melumpuhkan Sandaka, paku harus menancap di kepala anggota rahasianya Gila! Bagaimana aku bisa melakukannya? Aku tidak mau susah payah memikirkan Itu tugasmu melakukannya bentak Eyang Sinto gendeng Lalu bagaimana kira menggunakan paku satunya terhadap Dewi Ular? Tanya Wiro pula Perempuan itu jelas tidak punya kemaluan seperti Sandaka Anak setan sialan Maki Eyang Sinto gendeng Tentu saja mana ada perempuan yang anggota rahasianya seperti laki-laki Eh dan kau Paku emas harus ditancapkan tepat di pusar perempuan Dujana itu Jangan tanya bagaimana melakukannya Itu juga tugasmu Wiro terdiam Sebetulnya dia mau bertanya lagi tapi tak berberani Eyang Sinto gendeng hendak susupkan dua paku emas itu ke tubuh Wiro Tapi seolah baru melihat kalau sang murid saat itu tidak berpakaian sama sekali Murid Jahanam kurang ajar Lekas kau cari pakaian Aku tunggu di sini Kita tak punya waktu banyak Wiro segera bergerak Tunggu seru Eyang Sinto gendeng Dia mengeluarkan sebuah benda bulat hitam seujung kelingking Lekas kau telan ini Apa itu nek tanya Wiro Sebelumnya aku telah berjumpa dengan kakek segala tau Ah bagaimana keadaan orang tua itu Dewi ular telah Dia tak kurang suatu apa Untung keburu ku temui Dan sebelumnya dia juga telah menjaga diri dengan obat penolak racun Dia ku tinggal di sebuah pondok di tengah hutan saat ini mungkin masih ngorok Menerangkan Sinto gendeng Aku mendapat penjelasan darinya bahwa kau diberikan obat penangkal nafsu hingga burungmu itu hanya bisa manggut-manggut Kalau tidak, darah di tubuhmu masih sudah dirusak dan diracuni cairan tubuh Dewi ular Astaga kejut Wiro dengan muka berbah Jadi itu rupanya kekuatan obat yang disuruhnya telan Pantas burungku tidak bisa mengepakkan sayap Wiro garuk-garuk kepala Nah ini Lekas telan obat ini Sinto gendeng serahkan obat hitam bulat itu pada Wiro Tanpa ragu sang murid segera menelannya Lalu dia bertanya Nek, obat yang barusan aku telan ini untuk apa? Mau membuat burungku jadi lebih rapuh? Si nenek gelengkan kepala Obatku ini justru untuk menyembuhkan burungmu agar kau nanti bisa meyakinkan Dewi ular bahwa kau benar-benar seorang lelaki jantan Jadi, jadi yang sengaja hendak menyuruhku tidur dengan perempuan itu lalu dia mencelekai diriku? Kau mau tidur dengan dia sampai tujuh hari tujuh malam siapa mau yang melarang? Tapi ingat, kau harus punya kemampuan untuk menahan diri Bukan memergunakan burungmu, tapi menusukan paku emas itu ke pusar Dewi ular Wah berat nek, kalau aku tak sanggup menahan diri bagaimana tanya Wiro Kalau begitu lebih bagus kau bunuh diri saja sekarang-sekarang ini sahut yang Sinto gendeng Lalu tanpa banyak bicara lagi dia berkelebat pergi Begitu orang yang memekik menampakan diri, sandaka segera melompat ke hadapannya Ternyata yang muncul adalah Dewi ular Sandaka, apa yang terjadi dengan dirimu? Selaka Dewi ular berteriak keras dan tersurut beberapa langkah ketika melihat keadaan sandaka yang ditancapi paku bajap putih murni Mulai dari kepala sampai ke kaki serta penuh gelimangan darah Kekasihku, ujar Dewi ular seraya mendekati sandaka sambil membuat gerakan hendak merangkul pemuda itu Kau dalam bahaya Kau dalam bahaya Lekas ikuti aku Tinggalkan tempat ini Sandaka datuk bulu lawang berteriak Lekas bunuh perempuan di hadapanmu Jangan biarkan dia memelukmu Sandaka balas berteriak Dewi ular Jangan dengarkan ucapannya Kau adalah kekasihku Kau harus tunduk dan patuh padaku Ayo lekas pergi Dewi ular yang hendak memeluk si pemuda tertahan gerakannya ketika melihat bagaimana sepasang mata sandaka memancarkan sinar hijau berkilat Wajah dan tubuhnya yang berpaku-paku dan tertutup darah ikut memancarkan sinar kehijauan Itulah hawa dan tanda pembunuhan Celaka Paku-paku keparat itu benar-benar telah melumpuhkan otaknya Kini dia hanya mengikut pada perintah dajal bertangan buntung ini Sebaiknya ku habisi dulu tua bangka keparat ini Dewi ular kebutkan lengan baju hijaunya Dua gelombang angin sedasyatopan prahara menderuke arah Datuk Bululawang Seng Datuk cepat menyingkir Namun lawan menyusul pukulan tangan kosong dengan satu hantaman jarak pendek Baru saja dia mampu menghindar Tiba-tiba Dewi ular sudah berada di sampingnya melancarkan jotosan ke pelipis kirinya Datuk Bululawang umbar tawa mengekeh Berkelahi jarak dekat, justru ini maunya Dia seperti membiarkan kepalanya dihantam pukulan lawan Namun diam-diam tangan kanannya melesat ke perut Dewi ular Siap menjebol dan membetot isi perut perempuan ini Dewi ular yang sudah tahu keganasan ilmu Datuk Bululawang tidak berlaku ayal Dia tekankan kedua tumitnya ke tanah Sesaat kemudian tubuhnya melayang ke atas Dari ongah bawah pakaian hijaunya melesat keluar dua ekor ular hijau Dua binatang jejadian ini langsung melesat ke arah Datuk Bululawang Des! Rak kepala ular hijau sebelah kanan hancur dihantam tangan sakti Datuk Bululawang Namun dia tidak mampu menghantam ular kedua ataupun menghindar Binatang ini mematuk ke arah matanya Sesaat lagi matuk kiri orang tua bertubuh pendek dan berpunuk Ini akan hancur menjadi satu lobang yang mengerikan Tiba-tiba dari samping ada dua larik sinar hijau menyambar Ular hijau yang hendak mematuk matu seng Datuk hancur berkeping-keping Dewi ular terpekik dan cepat bertindak mundur Dadanya mendenyut sekali Dia memandang ke kiri di mana Sandaka tegak dengan pandangan matu angker Dewi ular tahu pemuda itulah yang barusan menyelamatkan Datuk Bululawang Dengan semburan cahaya hijau sakti dari kedua matanya Sialan! Aku tak mungkin bisa melawannya Apalagi ada Datuk Keparat itu di sini Hari ini aku terpaksa mengalah Aku terpaksa menyingkir Jahanam betul Sandaka! Lekas kau habisi perempuan itu teriak Datuk Bululawang Ketika dilihatnya gelagat Dewi ular hendak melarikan diri Manusia paku yang kini berada di bawah pengaruh dan kekuasaan Datuk Bululawang menggereng keras Dengan satu kali lompatan saja dia sudah berada di hadapan Dewi ular Dia kedipkan kedua matanya Dua larik sinar hijau menyambar Dewi ular melompat kebalik sebatang pohon seraya menghantam dengan tangan kanan Wus beraak batang pohon besar hancur berantakan Pohon tumbang dengan suara bergemuruh Seluruh kulit sampai keranting serta daun-daunnya berubah hijau ke hitaman Kejar dia Sandaka! Jangan sampai lari! Dia harus mati di tanganmu teriak Datuk Bululawang Di balik pohon yang tumbang, Dewi ular robek pakaiannya di bagian perut Pusarnya menyembul di antara keputihan perutnya Ketika Sandaka muncul di depan sana untuk mengejarnya, Dewi ular gerakan perutnya Seekor ular hitam berkepala putih melesat keluar dari pusar perempuan itu Binatang jejadian ini kelihatannya memiliki panjang yang tidak terbatas Karena tubuhnya terus memanjang sampai akhirnya mencapai tempat Sandaka berada Sementara ekornya masih berada dalam perut Dewi ular Wuuut kepala ular putih menyambar Mulutnya mematuk ke muka Sandaka Pemuda ini cepat merunduk lalu membalik Tangan kanannya berhasil menyambar tubuh hitam ular jejadian itu dan langsung dicengkram Ular hitam kepala putih menggeliat dan membalikan kepala Saat itulah Sandaka kedipkan kedua matanya Wuss! Wuss! Dua larik sinar hijau berkiblat Dewi ular menjerit panjang ketika melihat ular hitam kepala putihnya hancur lebur Perutnya terasa panas Cepat dia pegang perutnya di bagian pusar Sebelum Sandaka datang mengejar Perempuan ini berkelebat lenyap tinggalkan tempat itu Kejar dia Sandaka Cepat! Jangan biarkan lolos teriak Datuk Bululawang Sandaka segera berkelebat Namun saat itu ada dua bayangan menghadangnya Satu seorang nenek tua berbadan bongkok bermuka perut dan berkulit sangat hitam Satunya lagi seorang pemuda gendeng aneh mengenakan pakaian seperti pakaian perempuan Kedua orang ini bukan lain adalah guru dan murid yang sinto gendeng si nenek sakti dari gunung gede dan pendekar 212 Wiro Sableng Datuk! Ada yang coba menghadangku kata Sandaka Datuk Bululawang telah melihat kehadiran kedua orang itu Dia segera mengenali si nenek tapi tak mampu mengenali Wiro Tanpa pikir panjang dia berteriak beri perintah Singkirkan mereka Sandaka Bunuh! Sandaka mengerang Wiro lekas kau hantam dia dengan salah satu dari dua paku emas itu yang sinto gendeng berbisik Aku memang sudah siap melakukannya Eang Tapi kau lihat sendiri Dia mengenakan cawat Mana aku bisa menduga yang mana kepala anggota rahasianya menyahuti Wiro Sementara paku emas sudah berada dalam genggamannya Sialan! Yang menonjol itu pasti kepalanya kata si nenek setengah berteriak Mungkin benar Tapi kalau bukan bagaimana? Kita bisa celaka semua nek Aku minta kau menyerang kakek buntung yang menguasai pemuda itu Sandaka pasti bertindak menolongnya Aku akan cari kesempatan untuk menanggalkan atau merorotkan cawatnya Anak stan Akalmu ku terima jawab yang sinto gendeng sambil tertawa cekikikan Lalu dengan tongkat butut di tangannya dia menyerbu datuk bulu lawang Tua bangka tolol Jauh-jauh dari gunung gede kau datang hanya mencari mampus teriak datuk bulu lawang Saya kebutkan lengan jubah kanannya Ujung tongkat butut di tangan si nenek bergetar keras ketika dihantam angin tangkisan lawan Sinto gendeng ganda tertawa Dia sengaja lepaskan tongkatnya Selagi tongkat ini melayang ke atas Dia cabut dua buah tusuk kondenya yang terbuat dari perak dan merupakan senjata ampuh Uutk! Uutk! Dua tusuk konden melesat ke arah datuk bulu lawang Dari samping, sandaka berkelebat menghadang serangan sinto gendeng Dengan tangan kirinya, tusuk konden yang pertama dihantamnya sampai mental Tusuk konden kedua dengan tenang diterimanya dengan tubuhnya Tusuk konden itu menancap dalam didada kanan sandaka Sambil menyeringai, sandaka cabut tusuk konden itu lalu meremasnya hingga wancur Saat itu tongkat yang melayang ke atas telah turun dan cepat ditangkap oleh sinto gendeng Begitu tongkat berada dalam genggamannya, dia kembali menyerbu seng datuk Sekali ini si nenek menyerang bukan hanya dengan tongkat Tangan kirinya ikut bergerak dan menghantam dengan pukulan sinar matahari yang dasyat Lima jari tangannya didorongkan sambil membuat gerakan mencengkeraman Biasanya sekali jari-jari tangannya menyentuh bagian tubuh lawan Pasti langsung bisa dibuat jebol lalu disentakan kembali Tapi sekali ini bagaimanapun diakerahkan tenaga luar dan dalam Jari tangannya tidak mampu menjebol Padahal tubuh nenek kurus kering itu tinggal kulit pembalut tulang Keringat dingin mengucur dan kedua matanya yang juling berputar-putar Sinto gendeng tertawa berlagak Bagaimana datuk? Kau tak sanggup menjebol tubuhku? Mustahil Kau manusia sakti luar biasa Tangan saktimu ditakuti rimba persilatan Masak menjebol perut tipis peot Begini saja kau tidak sanggup jahana maki datuk bulu lawang Mulutnya komat kamit seperti merapal sesuatu Sinto yang memiliki wajah seperti tengkorak tertawa Ilmu siluman apa yang hendak kau keluarkan datuk busuk EJ Sinto Dia menahan nafas Tangan datuk bulu lawang lengket dan disedot Bagaimanapun seng datuk bulu lawang kerahkan tenaga berkutat untuk melepaskan tangan itu namun sia-sia saja Malah rasa panas tiba-tiba menjalar dari perut si nenek Terus mengalir ke tangan, lengan dan sekujur tubuhnya Datuk bulu lawang Saat kematianmu sudah dekat Kau memang sial tidak kesampaian menjadi raja-raja rimba persilatan Namun di masa lalu kebejatanmu sudah terkenal Kau merusak anak-anak muda dengan nafsu bejatmu Kau membunuh orang-orang persilatan tanpa sebab Lihatlah ke atas Malaikat maut sudah turun mendatangi muda jauh tua Aku memilih mati bersama teriak datuk bulu lawang mulutnya didekatkan ke leher Sinto gendeng Maksudnya dia hendak menggigit putus urat leher si nenek Tapi lebih cepat dari gerakan kakek berpunuk ini Dua tangan Sinto gendeng berkelebat ke atas kepalanya mencabut dua buah tusuk konde perat Lalu secepat kilat tusuk konde itu ditancapkan ke metu kiri dan kanan datuk bulu lawang Keras-keras dua bola metu datuk bulu lawang pecah Darah munkrat Datuk bulu lawang menjerit setinggi langit sialan maki Sinto gendeng Ketika munkratan darah membasai muka tengkoraknya Tangan kanannya dikempelangkan ke batok kepala datuk bulu lawang Saat itu sandaka meloncat dan berseru Jangan bunuh Beri aku kesempatan balas dendam kesumat sakit hati Sinto gendeng hentikan gerakannya Dia menatap wajah dan tubuh telanjang berpaku-paku pemuda lalu menyeringai Manusia paku aku luluskan permintaanmu Silahkan lakukan apa yang kau mau kata nenek sambil tetap saja merekatkan tangan datuk bulu lawang ke perutnya Sandaka mendekat Semula Sinto mengira sandaka akan memukul hancur kepala atau mematahkan batang leher datuk bulu lawang Ternyata tangan kanannya menyelingap ke bawah jubah datuk bulu lawang Terdengar sesuatu hancur dalam remasan sandaka Datuk bulu lawang kembali menjerit setinggi langit ketika anggota rahasianya diremas hancur oleh sandaka Sinto gendeng merinding mendengar suara berderak hancur anggota rahasia datuk bulu lawang Segera ia lepaskan tangan datuk bulu lawang dari sedotan perutnya dalam keadaan limbung Datuk bulu lawang akhirnya jatuh terkapar di tanah Menjerit dan melejang-lejang tiada henti Kau tidak membunuhnya tanya nenek dengan mulut dimencongkan Kematian terlalu enak bagi dia Biarkan dia hidup seperti itu Lebih hina seperti binatang Jawab sandaka Tempat itu sunyi beberapa ketika Sinto gendeng bangkit dari peti yang didudukinya Dia berpaling kepada muridnya Anak setan, ku rasa tugasku sudah selesai Selanjutnya ku serahkan kepada mu Dewi Ular masih hidup Kau tahu apa yang harus dilakukan Dengan ujung tongkat Nenek ketuk-ketuk peti besi di dekatnya Aku yakin ada sesuatu yang sangat berharga dalam peti ini Kalau kau tidak berkesempatan mengulusnya Serahkan kepada murid Dewa Tuak untuk membantu Lalu Sinto berpaling kepada angcini Sampaikan salam hormatku kepada gurumu Katakan aku tidak dapat menyambanginya Aku harus cepat-cepat kembali ke puncak gunung gede Dunia luar ini menyesakan nafas dan dadaku Karena sudah terlalu kotor Anggini hanya menunduk tidak berani menatap wajah nenek Dan menjawab dengan anggukan kepala Aku pergi sekarang, eyang Ada yang hendak saya tanyakan Wiro cepat berkata Anggini ikut menimpali Benar, saya pun ada sesuatu yang ingin dipertanyakan Sekalian menyampaikan pesan guru saya Sinto gendeng seperti sudah maklum Apa yang akan ditanyakan oleh kedua pemuda-pemudi ini Yakni menyangkut perjodohan mereka Yang terkatung-katung sejak lama Setelah batuk beberapa kali Sinto berkata Kalian semua dengarlah Aku sudah maklum dengan apa yang hendak kalian sampaikan Saat ini sebaiknya menyelesaikan urusan besar Daripada membicarakan masalah ini Biar aku sendiri yang akan menemui Dewa Tuak Untuk menuntaskan persoalan habis Berkata begitu nenek berkelebat pergi Anggini berpaling pada Wiro dan berkata Kau dengar, dia akan menemui guruku untuk membicarakan kita Aku yakin sampai 10 tahun ke depan tidak akan melakukannya Kalaupun berjumpa guru pasti ada saja alasannya Untuk tidak membicarakannya Wiro tegak garuk-garuk kepala Tidak bisa memberi jawaban apa-apa Kemudian baik Anggini dan Wiro sama-sama menyadari Sandaka tidak ada lagi di tempat itu Kemana dia? Kurasa mengejar Dewi Ular Jawab Anggini Bagaimana kau bisa tahu? Dendam kesumatnya kepada perempuan iblis itu setinggi langit sedalam lautan Dia membunuh kekasih calon istrinya sendiri Akibat pengaruh jahat Dewi Ular Yang di sana itu makamnya Dia pantas membalas dendam Tapi aku rasa ilmu kesaktiannya tidak sehebat dulu lagi Dia akan dibunuh oleh Dewi Ular Semudah membalik telapak tangan Aku harus mengejar dan menolongnya Tapi ke mana? Ketempat kamu pernah disekap dulu? Ujar Anggini Tempat itu sudah hancur porak-poranda Anggini berpikir sebentar Sandaka pernah bercerita bahwa Dewi Ular punya tempat di sebuah pegunungan batu pualam di Laut Selatan Tempatnya tidak jauh dari Candilor Ampenan Candilor Ampenan Aku tahu tempatnya Tempat itu sering digunakan manusia-manusia aneh yang berpesta sambil berhubungan badan di tempat terbuka Ah, pengalamanmu sungguh luas rupanya Ujar Anggini Membuat wajah Wiroar memerah Aku akan mengejar ke sana Wiroar mengambil keputusan Tunggu dulu Bagaimana dengan peti itu? Tanya Anggini Peti itu? Eh, itu menjadi urusanmu Jawab Wiroar Enak saja Daripada berat-berat membawanya lebih baik ditinggal saja Wiroar memandang peti itu sambil garuk-garuk kepala Dia lalu melangkah mendekati peti itu Dengan sebuah batu gerendel pengunci peti dibukanya Ketika tutup peti terbuka, terlihat tumpukan batangan emas memancarkan sinar kuning benerang Setelah tahu isinya, kau masih mau meninggalkan peti besi ini di sini Tanya Wiro sambil tertawa, lalu tanpa menunggu jawaban si gadis dia berkelebat cepat ke arah barat Meski berhasil mencapai candilor ampenan yang terletak tak jauh dari bebukitan mengandung batu pualam di pantai selatan Namun sampai pagi muncul dan matahari naik Pendekar 212 Wiro Sableng tak juga menemukan tempat kediaman Dewi Ular Apalagi tidak diketahui jelas apa tempat kediaman itu berupa sebuah bangunan atau goa Dengan perasaan jengkel murid sento gendeng kembali ke candilor ampenan Apalagi yang harus aku lakukan pikir seng pendekar sambil duduk di tangga batu Bersandar pada tubuh sebuah stupa berbentuk naga Melihat bentuk stupa ini murid sento gendeng ingat pada senjata saktinya yang juga berbentuk-berbentuk kepala dan tubuh naga disibakannya pakaiannya Baru dia sadar bahwa sampai saat itu dia masih mengenakan pakaian perempuan Pakaian ini ditemukannya di reruntuhan kediaman Dewi Ular di mana dia disekap Daripada telanjang lebih baik dia kenakan pakaian itu walau kelihatan lucu Wiro keluarkan kapak maut naga geni 212 dari balik pakaiannya Sesaat kapak itu hanya diletakkan di pangkuan sambil diusap-usap Kemudian dia ya ingat kalau senjata ini juga merupakan suling keramat Wiro angkat kapak sakti dan mendekatkan mulut kapak ke bibirnya lalu mulai meniup Dia tidak tahu lagu apa yang dimainkan dan berapa lama dia bersuling ketika tiba-tiba hidungnya mencium bau harum semerbak Dia datang, suara hati Wiro bergetar Dari jurusan kiriku, seolah tidak mengetahui murid sento gendeng terus meniup sulingnya Dia tidak menunggu lama Satu bayangan hijau berkelebat Di lain kejap Dewi Ular telah berdiri di hadapannya Wajahnya yang cantik tampak seperti tidak berdarah dan tatapannya penuh selidik Kau sengaja muncul di sini mencariku Apa kau kira aku akan menerima seperti dulu? Kau tidak sadar kalau dirimu hanya bangkai hidup tidak berguna Wiro berhenti meniup sulingnya Dewi Ular jadi menggelap Namun sebelum mamarahnya meledak dia ajukan pertanyaan Bagaimana kau bisa lolos dari tempat itu? Bagaimana kau dapatkan pakaian itu? Kau tahu itu pakaian perempuan Apa otakmu sudah miring? Wiro turunkan kapak naga geni 212 dan meletakkan di atas pangkuannya Seperti baru menyadari, Dewi Ular perhatikan senjata itu dengan seksama Waktu di kamar aku terlalu bodoh tidak mengamankan senjata itu Dewi, nenek sakti yang jadi guruku menolongku dari sekapanmu di kamarmu yang indah Lalu karena pakaian ku lenyap akibat ledakan dan kobaran api dan hanya mendapatkan pakaian ini Ya aku gunakan seadanya Lalu mengenai otakku, kalau kau nanya apakah otakku sudah miring, ku rasa belum Kenapa kau datang ke tempat ini? Sengaja mencariku dengan maksud jahat Kau betul Aku kemari memang sengaja mencarimu Untuk membuktikan aku sebenarnya bukan lelaki banci Bukan pemuda yang sudah kehilangan kejantanannya Eh, apa maksudmu? Tanda seru Kalau Dewi Ular masih bermaksud menjadikanku sebagai pendamping dan kekasih Aku akan buktikan bahwa aku bisa memuaskan Dewi Ular lahir batin Paras Dewi Ular berubah kemerahan Kedua matanya memandang bagian bawah pemuda itu seolah mau menembusnya Pendekar 212 Waktu aku menarik diri dari perkelahian dengan sandaka dan datuk bulu lawang Jangan kira aku kehilangan keberanian dan kesaktian Aku masih bisa pecahkan kepalamu dengan satu jentikan saja Jadi jika kau bermaksud menipuku Sekarang nyawamu sudah dalam genggamanku Dewi Aku berkata apa adanya Aku meminta sesuai dengan permintaanmu Jika kau tidak berkenan lagi melihatku Izinkan aku pergi Wiro membuat suaranya seperti orang sedih Lalu perlahan-lahan dia berdiri dan melangkah pergi Dari belakang Dewi Ular memperhatikan Wiro yang mengenakan pakaian perempuan itu sambil menahan tawa Wiro Tunggu Dewi Ular berseru Bagaimana kalau kau kembali mengecewakan diriku? Ternyata kau bukan seorang jantan yang aku idamkan Aku rela kau bunuh menurut sukamu Dicincang, dibakar, diapakan saja Dewi Ular tersenyum Dia melangkah mendekati pemuda itu Lalu merapatkan tubuhnya lekat-lekat dan merangkul Wiro kencang-kencang Dia menguji kelakianku Membatin murid sentuh gendeng Dia segera simpan kapak naga geni 212 Lalu balas merangkul Dewi Ular Malah sambil tangannya disusupkan kebalik pakaian hijau tipis perempuan cantik itu Dewi Ular merasa badannya menggeletar ketika diam-diam dia merasakan memang ada kelainan pada diri Wiro Digigitnya dada Wiro dengan beringas hingga Wiro kesakitan Tempatku tidak jauh dari sini Ikuti aku Kata Dewi Ular sambil melihat ke arah bagian bawah tubuh Wiro Tempat yang dikatakan Dewi Ular itu adalah sebuah bangunan terbuat dari batu pualam beratap ijuk Terletak di lareng bebukitan batu Tepat di depan bangunan ada sebuah jurang sedalam hampir 60 kaki Bagian depan bangunan terbuka sehingga dapat melihat bebas ke pemandangan yang menawan Dewi Ular bersandar ke dinding batu pualam menghadap ke bagian depan bangunan Dia sengaja duduk dengan dua kaki dibuka untuk memancing Murid sento gendeng beringsut mendekat Dalam hati membatin Kalau aku tidak kuat menahan mungkin nasibku tidak berbeda dengan sandaka Dan mungkin aku sendiri yang akan membunuh Raja Penidur dan Eyang Sinto gendeng Tempat ini agak panas, aku mulai keringatan Dewi, apakah aku boleh membuka pakaian Dewi Ular tersenyum lalu tertawa merdu Seharusnya dari tadi kau buka pakaian itu Setelah itu tolong kau bukakan pakaian ku Tubuh Wiro menggelora menahan rangsangan yang membuat nafasnya memburu dan panas Selesai membuka pakaiannya Dia melakukan apa yang dikatakan Dewi Ular Yaitu membuka kain sutra hijau itu Selagi Wiro menanggalkan pakaiannya Sepasang mata wanita itu tidak lepas-lepasnya menatap ke bagian bawah tubuh Wiro Sambil berbisik dia berkata Kau tidak berdusta Sekarang aku melihat sendiri kau benar-benar seorang lelaki Dewi Ular menggayutkan kedua tangannya ke leher Wiro Lalu dengan penuh nafsu wanita itu mendorong tubuh Wiro ke lantai dan menindihnya Aku tidak menyesal kehilangan sanaka Kau pengganti yang lebih hebat Kita belum melakukannya Dewi Aku belum membuktikan Bisik Wiro yang membuat Dewi Ular mengerang lirih lalu menindih pemuda itu kuat-kuat Kalau begini terus aku tidak punya kesempatan melakukan hal itu Wiro membatin Lalu pura-pura seperti orang yang dirangsang nafsunya membolak balik tubuhnya Bersamaan dengan itu tangannya mengambil paku emas yang diikatkan di balik rambutnya yang gondrong Dewi, aku akan melakukannya Lakukan cepat Wiro Tubuhku seperti kau panggang Tangan Wiro meluncur ke bawah Dewi Ular menggelinjang kegelian ketika tangan itu mengusap perutnya Wiro memegang paku emas rat-rat Usapannya sampai ke pusar Dewi Ular Wiro, aku merasa ada sebuah benda di tanganmu Kau, ucapan Dewi Ular hanya sampai di situ Paku emas di tangan Wiro menusuk dras dan amblas ke dalam pusarnya Dewi Ular menjerit keras Dia memandang ke bawah ke arah pusarnya Paku emas teriak Dewi Ular dengan muka pucat Manusia keparat sepasang metu Dewi Ular menyorong garang Sinar hijau berkilauan, tapi serta merta lenyap Dia kedipkan matanya, tidak ada sinar maut yang keluar Dia coba mencengkeramkan kedua tangannya ke leher pemuda itu untuk mencekik Tapi dengan mudah Wiro menepis hingga Dewi Ular terpekek kesakitan Darah mengucur dari pusar Dewi Ular yang berlubang Di antara kucuran darah kelihatan kepulan asap hitam berbau busuk Wiro cepat bangkit dan cepat jambak rambut perempuan itu lalu menyandarkan tubuhnya ke dinding batu Mahkota kepala ularnya menggelinding jatuh ke lantai batu Bangsat penipu kutuk Dewi Ular Dia mengumpulkan sisa kekuatannya Didahului satu jeritan dia lancarkan tendangan ke arah perut pendekar 212 Dan mendarat cukup telak sehingga murid sento gendeng itu terlempar dan terkapar di lantai Dewi Ular cepat bangkit Dia menyambar kapak naga geni 212 yang diletakkan Wiro di bagian depan bangunan Wiro tak mau berlaku ayal Dia cepat melompati perempuan itu dan hantamkan tangan kanan memukul lengannya Dewi Ular menjeret kesakitan Senjata mustika yang sempat dipegangnya terpaksa dilepaskan dan jatuh berkerontang di lantai tualam Sambil menahan sakit Dewi Ular berusaha berdiri Darah berbau busuk semakin banyak mengucur dari pusarnya yang ditancapi Paku Amas Pendekar 212, Desis Dewi Ular Dia bersandar ke dinding sambil sedikit demi sedikit bergeser menuju bagian depan bangunan Aku rela mati di tanganmu Tapi sebelum mati, penuhi dulu satu permintaanku Dia bergerak lagi menuju bagian depan bangunan Katakan apa permintaanmu Ujar Wiro Tiduri diriku Di sana, dekat jurang sana Kalau sudah kau lakukan, kau boleh membunuhku dan membuang mayatku ke dalam jurang pendekar 212 kernyitkan kening Jangan takut Aku tidak akan meracuni tubuhmu seperti ku lakukan terhadap sanaka Saat ini aku, ucapan Dewi Ular putus sampai di situ Dengan satu gerakan kilat Perempuan ini jatuhkan diri Meluncur di atas lantai batu pualam yang licin menuju bagian depan bangunan Di mana kapak maut naga geni 212 tergeletak Sial! Mengapa aku tidak cepat mengamankan Mengamankan senjata itu rutuk Wiro menyesali kebodohannya sendiri Dia berusaha mengejar Namun gagang kapak telah keburu dipegang oleh Dewi Ular Begitu dia hendak mengangkat senjata sakti ini Tiba-tiba sebuah kaki yang ditancapi paku dan bergelimang darah menginjak badan kapak Dewi Ular terpekik dan melompat menjauhi diri Sosok tubuh yang menginjak kapak membungkuk mengambil senjata itu Sandaka Wiro hendak berteriak agar Sandaka segera menyerahkan senjata itu padanya Namun sesaat dia jadi bimbang Kemudian dilihatnya Sandaka melangkah mendekati perempuan itu Sambil melintangkan kapak maut naga geni 212 di depan dada Mukanya yang bergelimang darah dan dipantek lima buah paku itu kelihatan luar biasa mengerikan Kekasihku! Jangan! Apa yang hendak kau lakukan seru Dewi Ular? Sandaka tidak menjawab Mukanya semakin nangker Sandaka kekasihku! Dengar! Kita bisa hidup seperti dulu lagi! Perempuan Iblis! Tutup mulutmu bentak Sandaka menggeledek Kau tipu diriku dengan kecantikan dan tubuhmu Kau racuni badan dan otakku lalu kau kuasai Di bawah pengaruh jahatmu kau perintahkan aku membunuh orang-orang tak berguasa Kekasihku mantili Guru ku yang gusti kelut agung Kau salah sangka Sandaka Semua itu aku lakukan demi masa depan kita Bukankah kita ingin sama-sama menguasai dunia persilatan? Perempuan durjana Kau tak akan pernah menguasai dunia persilatan aku akan mengirimmu ke liang akhirat lebih dulu Kapak sakti di tangan Sandaka menderu Sinar terang memancar dan suara seperti ratusan tawon mengamuk memenuhi tempat itu Sandaka! Jangan teriak Dewi Ular! Metu kapak berkiblat menghantam bahu kiri Dewi Ular! Perempuan ini menjerit keras Darah berwarna kehitaman mancur dari luka besar di bahunya yang mengepulkan asap Sandaka, jangan bunuh diriku Dewi Ular memohon sambil meratap Kapak di tangan Sandaka berkelebat lagi Keras! Senjata itu menghujam telak di dada Dewi Ular Kembali terdengar jeritan mengerikan di tempat itu Tubuh Dewi Ular bergulingan di lantai, menggelinding ke tanah lalu berhenti dekat pinggiran jurang Megap-megap dalam tubuh bergelimang darah, Dewi Ular mencoba bangkit dan mengangkat tangan kanannya ke arah Sandaka Ampun Sandaka! Jangan bunuh diriku Sandaka melompat turun dari bangunan batu Dewi Ular berpaling pada pendekar 212 Tolong jeritnya memelas Sandaka sampai di hadapannya Kaki kanan manusia paku ini berkelebat Buk! Tendangan yang keras menghantam tepat bagian dada Dewi Ular yang robek besar Tak ampun lagi, tubuhnya mencelat mental dan masuk ke dalam jurang Suara jeritannya menggemas sampai ke dasar jurang batu itu Untuk beberapa lamanya Sandaka masih tegak di tepi jurang Kemudian perlahan-lahan tubuhnya membalik Kapak naga geni 212 dipegangnya erat-erat Dia melangkah ke hadapan Wiro mengulurkan tangan menyerahkan senjata sakti itu Wiro cepat mengambilnya Tanpa berkata apa-apa, Sandaka putar kembali tubuhnya Dia melangkah lagi ke tepi jurang Apa yang ada di benak manusia ini pikir Wiro Tiba-tiba dia berteriak keras Sandaka! Wiro berusaha mengejar Tapi sia-sia saja Sandaka keburu menjatuhkan dirinya ke dalam jurang batu Murid sento gendeng baru memalingkan kepalanya Dari memandangi jurang sedalam 60 kaki itu Ketika telinganya menangkap derap kaki kuda mendatangi Si penunggang kuda ternyata gadis berpakaian ungu Yang bukan lain adalah Hang Sini Apa yang terjadi di sini? Tanya Ang ini begitu melihat darah berceceran di mana-mana Dia bertanya dengan muka dipalingkan ke jurusan lain Astaga! Wiro baru sadar kalau saat itu dia sama sekali tidak berpakaian Dia segera menghambur masuk ke dalam bangunan dan mengenakan kembali pakaian perempuan itu Keluar dari bangunan, dia baru menceritakan apa yang terjadi pada Ang Sini Gadis ini hanya bisa menarik nafas dalam Satu malapetaka besar telah lewat Apalagi yang akan terjadi di hari-hari mendatang? Kata Ang Sini perlahan Peti berisi batangan-batangan emas itu Ujar Wiro Kau tinggalkan di mana? Jangan khawatir Ku tanam di makaman Tili Kekasih Sandaka Jawab Ang Sini Gadis ini memandang ke langit yang tiba-tiba saja berubah mendung Sebentar lagi akan turun hujan agaknya Kita harus segera meninggalkan tempat ini Wiro Kau pergilah duluan Di kaki bukit batu ini tak jauh dari ujung jalan ada sebuah dangau Tunggu aku di sana Kuda ini cukup kuat untuk kita tunggangi berdua Wiro tersenyum Badan dan pakaian ku kotor Kau berangkat saja duluan Kau betul Badan dan pakaianmu kotor Apalagi pakaianmu pun kulihat aneh sekali Namun satu hal aku tahu Hatimu bersih Wiro gigit bibirnya Untuk pujian itu aku akan pergi bersamamu sampai dimanapun juga Sampai jumpa di episode berikut